Melihat altar di depan mereka, semua orang sangat bersemangat. Termasuk wanita tua jelek itu. Karena begitu mereka menginjak altar, itu sama saja dengan tinggal di ibu kota kekaisaran selamanya. Ini adalah masalah yang akan membawa kemuliaan bagi nenek moyang mereka. Tetapi, di kedalaman mata Qin Fei Yang, ada cahaya dingin yang menakjubkan. Sudah lebih dari 10 tahun. Dia telah menantikan hari ini selama lebih dari 10 tahun. Sekarang dia akhirnya mencapai langkah terakhir ini, hatinya tidak bisa tenang. Dan masa lalu yang tersembunyi di lubuk hatinya juga muncul tak terkendali di benaknya. Hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Fatso berdiri di samping Qin Fei Yang. Dia segera menyadari kelainan Qin Fei Yang dan dengan cepat mengingatkannya secara diam-diam, Bos, tenang, jangan gegabuh. Aku tahu. Qin Fei Yang mengirimkan suaranya. Meskipun hatinya dipenuhi amarah, itu tidak sampai kehilangan akal sehatnya. Berdengung. Pada saat yang sama, wanita tua jelek itu mengaktifkan kipertempurannya dan terus menuangkannya ke altar teleportasi. Melihat altar kebangkitan, Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan diam-diam berkata, di mana kalian berdua bermain-diam selama beberapa hari terakhir ini. Di luar kota, bukankah sudah ku bilang padamu? Melihat Qin Fei Yang menjadi tenang, Fatso dan Wolf King juga diam-diam menghela nafas lega. Mereka takut Qin Fei Yang tidak akan bisa menahan diri dan langsung menerobos ke istana kekaisaran begitu dia memasuki ibu kota kekaisaran. Pada waktu itu, mereka takut kehilangan nyawa bahkan sebelum bertemu kaisar. Qin Fei Yang mengerutkan kening, saya bertanya, apa yang anda lakukan di luar kota? Fatso tertawa, bukan apa-apa, hanya bermain-main di pegunungan dengan Lion Head Eagle dan Blood Eagle. Elang kepala singa, elang darah. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan bertanya, dua teman kecil yang anda sebutkan itu. Itu benar. Menurutmu siapa lagi itu? Fatso dan Wolf King mengangguk. Qin Fei Yang melihat sekeliling, lalu memandang Ren Wu Shuang dan bertanya dengan curiga, lalu di mana mereka sekarang? Mengapa saya tidak melihatnya? Di sini. Bagaimana, bukankah ini kejutan besar? Sebelum dia selesai berbicara. Lion Head Eagle dan Sue Ying keluar dari dada Ren Wu Shuang dan tertawa nakal pada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang memandang mereka dan terdiam. Kejutan macam apa ini? Wolf King berkata melalui telepati, Qin Xi kecil, ini bukan kejutan, tapi ada sesuatu yang pasti akan membuatmu terkejut mendengarnya. Apa itu? Qin Fei Yang curiga. Wolf King mencibir, Lu Xing Chen dan Shen Mei bersama lagi. Apa? Qin Fei Yang tercengang. Wolf King berpikir dalam hati, kakak dan gendut melihatnya dengan mata kepala kita sendiri dan mendengarnya dengan telinga kita sendiri. Itu tidak mungkin palsu. Kapan ini terjadi? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Itu tujuh hari yang lalu malam itu. Namun, sekarang hanya Lu Xing Chen yang mengejar Shen Mei secara sepihak. Shen Mei belum setuju. Kata Raja Serigala. Qin Fei Yang melirik ke belakang Lu Xing Chen dan Shen Mei, dan berkata secara telepati, Saya rasa Shen Mei tidak akan setuju. Bagaimanapun, Lu Xing Chen pernah menyakitinya. Belum tentu. Malam itu, kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia berlutut di depan Shen Mei dan memohon padanya untuk memaafkannya. Dan sekarang Lu Xing Chen sangat pandai berurusan dengan wanita. Saya kira Shen Mei akan segera kembali ke pelukannya. Fatso mencibir. Dia benar-benar berlutut. Qin Fei Yang tercengang. Lagi pula. Sekarang Lu Xing Chen adalah orang dengan harga diri yang kuat. Bahkan jika ada pisau yang ditaruh di lehernya, dia mungkin tidak bisa memaksanya untuk berlutut. Mungkinkah orang ini sangat menyukai Shen Mei? Tentu saja. Jika orang ini benar-benar menyukai Shen Mei, itu bisa dianggap sebagai hal yang baik. Tapi dia takut Lu Xing Chen ingin memanfaatkannya untuk melakukan bisnis curang. Bagaimanapun, ini adalah orang yang memiliki catatan kriminal. Sepertinya dia harus meluangkan waktu untuk berbicara dengan Ren Wu Shuang tentang masalah ini dan membiarkan dia mengingatkan Shen Mei untuk menghindari tragedi lain. Pada saat ini, dengan suara mendengung pelan, altar transmisi diaktifkan sepenuhnya. Ayo pergi. Wanita tua jelek itu memanggil dan memimpin dengan melompat ke altar transmisi. Lu Xing Chen dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Qin Fei Yang juga untuk sementara mengesampingkan masalah Shen Mei dan Lu Xing Chen dan melompat ke altar. Fatso dan Wolf King juga bergegas. Langsung. Sekelompok tokoh dengan cepat memudar. Pada akhirnya, seolah-olah menguap ke udara tipis, mereka menghilang tanpa jejak. Cahaya altar transmisi juga meredup dengan cepat. Ibu kota. Di ruang tertutup. Ruang ini panjangnya lebih dari seribu kaki. Sembilan altar berwarna merah darah tersusun rapi di tanah, memancarkan aura kuno dan misterius. Di sebelah sembilan altar, ada sebuah tablet batu hitam dengan ukiran kata-kata berbeda di atasnya. Ling Zhu, Feng Zhu, He Zhu, Yu Zhu, dan sebagainya. Saat ini, sekelompok orang berkumpul di samping altar tersebut. Kebanyakan dari mereka adalah wajah-wajah yang familiar bagi Qin Fei Yang. Ada Wan Kiu. Ada Tan Wu. Ada Zhao Yu, Ling Yu, Feng Ran Ran, Luo Dan. Ada juga Feng Wuxi dan saudara kembarnya. Tapi mereka tidak mengatakan apapun. Mereka menundukkan kepala dan memikirkan urusan mereka sendiri. Di samping mereka, ada lima lelaki tua. Kelima orang ini tidak mengatakan apapun. Mereka semua memejamkan mata seolah sedang memulihkan diri dari luka-luka mereka. Aura yang mereka pancarkan sungguh tak terduga. Tiba-tiba, Wan Kiu mengangkat kepalanya dan menatap kerumunan. Dia berkata dengan tidak sabar, berapa lama kita harus menunggu. Saat semua orang ada di sini, seseorang dengan sendirinya akan datang menjemput kita. Salah satu lelaki tua itu berkata dengan tenang. Dia tidak membuka matanya saat berbicara. Semua orang ada di sini kecuali Ling Zhu. Mereka benar-benar membuang-buang waktu. Wan Kiu mendengus. Zhao Yu mendengus. Bukannya kita terburu-buru untuk bereinkarnasi. Untuk apa kamu terburu-buru? Wan Kiu mengangkat alisnya dan menatap Zhao Yu. Apakah aku mengatakan sesuatu tentangmu? Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Siapapun yang paling banyak bicara omong kosong, dialah yang paling tahu. Zhao Yu tersenyum dengan jijik. Kilatan dingin melintas di mata Wan Kiu. Berdengung. Saat ini, salah satu altar bersinar terang. Setelah itu, sosok-sosok muncul satu demi satu. Itu adalah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kelompok itu melompat dari altar satu demi satu. Wanita tua jelek itu memandang kelima pria tua itu dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Maaf membuatmu menunggu. Mereka berlima akhirnya membuka mata, dan sinar cahaya keluar. Salah satu lelaki tua itu melirik ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya, lalu menatap wanita tua jelek itu dan berkata dengan tidak senang, mengapa kalian dari Lingzu selalu membutuhkan waktu lama untuk melakukan sesuatu. Sesuatu terjadi pada menit terakhir. Maaf. Wanita tua jelek itu tersenyum meminta maaf, dan tidak lupa menatap Qin Fei Yang. Dia jelas-jelas menyalahkannya. Qin Fei Yang tersenyum malu dan memandang kelima lelaki tua itu. Pupil matanya sedikit menyusut. Aura kelima orang ini hampir setara dengan wanita tua jelek itu. Jelas sekali. Mereka adalah penguasa sebelumnya di Hezu, Yuzu, Fengzu, Yuzu, dan Kongzhou. Kelima lelaki tua itu juga mengamati Qin Fei Yang, seolah-olah mereka ingin melihat ke dalam dirinya. Tapi pada akhirnya, mereka hanya bisa melihat melalui kultifasi Qin Fei Yang. Sedangkan sisanya, mereka tidak dapat melihat apapun. Rasanya seperti ada selubung misterius yang menutupi tubuh Qin Fei Yang. Kemudian, mereka berlima mengalihkan pandangan karena kecewa dan terus mengobrol dengan wanita tua jelek itu. Pada saat yang sama, Ling Yu dan tiga lainnya juga maju dan mengobrol dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Adapun Wan Kiyu, Feng Wu Xi, dan dua lainnya, mereka memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan tatapan tajam. Adapun Tan Wu, dia tidak menyapa siapapun atau mengucapkan sepatah katapun, tampak sedikit kesepian. Saat mengobrol, Qin Fei Yang melihat sekeliling. Tidak apa-apa jika dia tidak melihat. Tapi ketika dia melihat, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Tempat ini terlihat sangat familiar. Rasanya dia baru saja berada di sini belum lama ini. Dia berpikir dengan hati-hati sejenak dan tiba-tiba mendapat inspirasi. Dia ingat. Itu adalah ilusi jembatan ketidakberdayaan. Saat itu dalam ilusi, dia pernah ke suatu tempat bernama pagoda. Dan ruangan di lantai pertama pagoda, baik ukuran maupun tata letaknya, sama persis dengan di sini. Hal-hal dalam ilusi itu sama dengan dunia nyata. Hal ini membuat Qin Fei Yang merasa tidak percaya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah pagoda itu benar-benar ada dan tempat ini adalah pagoda. Dentang. Tiba-tiba, sebuah ledakan keras membuat Qin Fei Yang tersentak bangun. Dia berbalik untuk melihat. Ada pintu batu di depannya. Pada saat ini, pintu batu perlahan terbuka dan sinar matahari masuk melalui celah tersebut. Melalui celah tersebut, samar-samar seseorang dapat melihat seseorang berdiri di luar pintu. Saat ini, semua orang terdiam dan melihat ke pintu batu yang terbuka. Saat jarak antara pintu batu semakin besar, orang yang berdiri di luar pintu batu secara bertahap memasuki pandangan semua orang. Ketika dia melihat wajah orang itu dengan jelas, Qin Fei Yang tiba-tiba merasa seperti disambar petir dan pikirannya bergemuruh. Itu adalah seorang lelaki tua. Dia mengenakan jubah putih bersih dan memiliki rambut putih serta janggut putih. Dia memancarkan aura dunia lain. Qin Fei Yang pernah melihat orang ini sebelumnya. Orang tua itulah yang menjaga pagoda dalam ilusi. Ketika pintu batu terbuka seluruhnya, wanita tua jelek itu dan yang lainnya segera berjalan ke arah lelaki tua itu dan membungkuk. Salam, Qin Tua. Mereka tampak sangat hormat. Bahkan cara mereka memanggilnya pun sama. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dia ingat bahwa dalam ilusi, Qin Zhong dan Qin Yi juga menyebut lelaki tua ini Qin Tua. Ya, Qin Tua menganggup dan melihat ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya melewati wanita tua jelek itu dan yang lainnya. Ketika mereka melakukan kontak mata dengan Qin Tua, Qin Fei Yang dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang maut dan tidak bisa menahan rasa dingin di sekujur tubuh. Wanita tua jelek itu berteriak, Apa yang kalian lakukan di sana? Cepat dan beri hormat pada Qin Tua. Salam, Qin Tua. Semua orang gemetar dan membungkuk hormat satu demi satu. Qin Tua melirik mereka satu persatu dan tiba-tiba menatap Qin Fei Yang. Hati Qin Fei Yang bergetar. Mungkinkah dia telah mengetahui identitasnya? Jika ilusi itu benar-benar sama dengan dunia nyata, maka ini adalah gunung belakang Istana Kekaisaran. Dan Qin Tua ini, sebagai anggota Istana Kekaisaran, pasti tahu seperti apa penampilannya ketika dia masih muda. Jadi, jantungnya ada di tenggorokannya. Qin Tua memandang Qin Fei Yang sejenak dan bertanya, Kamu adalah Qin Fei Yang yang membunuh semua orang di sembilan dunia bawah. Itu aku. Qin Fei Yang menganggup dan diam-diam menghela nafas lega. Sepertinya dia belum ditemukan. Kedua penguasa Istana Negara Spiritual telah memuji Anda, mengatakan bahwa Anda memiliki bakat yang hebat dan merupakan bakat yang langka. Tetapi menjadi berbakat tidak memberi Anda hak untuk menjadi sombong. Orang tua ini punya nasihat untukmu. Sebaiknya kamu bersikap baik saat datang ke ibu kota. Karena tempat ini tidak kekurangan pembangkit tenaga listrik dan orang jenius. Kata Qin Tua. Dua tuan Istana yang dia maksud tentu saja adalah lelaki tua dan wanita tua jelek. Qin Fei Yang sedikit mengernyit dan berkata, Terima kasih atas saran Anda, Qin Tua, saya akan mengingatnya. Wan Kiyu memandang Qin Fei Yang dengan sombong. Inilah harga dari menjadi sombong. Mari kita lihat apakah Anda berani menjadi sombong di masa depan. Tapi kemudian, Qin Tua tiba-tiba melihat ke arah Wan Kiyu dan mengukurnya dan bertanya, Kamu adalah Wan Kiyu. Ya, benar. Wan Kiyu buru-buru menjawab dengan hormat. Qin Tua berkata, apakah kamu merasa senang melihat Qin Fei Yang diberi pelajaran? Ekspresi Wan Kiyu membeku dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak. Sebaiknya kamu tidak melakukannya. Meskipun Qin Fei Yang sombong, tidak ada yang mengatakan bahwa dia tidak pandai dalam hal lain. Adapun kamu, kamu memulai rumor dan membuat masalah untuk menjebak Qin Fei Yang. Niatmu layak untuk mati. Jika ini terjadi di ibu kota kekaisaran, kamu pasti sudah mati sejak lama. Kata Qin Tua tanpa ekspresi. Mendengar ini, Wan Kiyu sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Dia menganggup berulang kali dan berkata, Qin Tua benar. Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Kali ini. Di sisi lain, Qin Fei Yang dan yang lainnya memandangnya dengan sombong. Pepatah mengatakan bahwa orang jahat mempunyai balasannya sendiri memang benar. Qin Tua menatap Wan Kiyu dengan dingin dan berkata, Keluar. Langsung. Sekelompok orang keluar dalam barisan. Di luar, ada sebuah kotak kecil yang dilapisi batu hitam. Ada bekas pelapukan parah. Jelas sekali bahwa itu sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Semua orang berdiri di alun-alun dan dengan rasa ingin tahu melihat sekeliling. Di semua sisi, ada barisan pegunungan yang tak berujung. Gunung-gunung naik dan turun, dan pepohonan kuno mengjulang tinggi ke langit. Di aliran gunung, seseorang juga bisa merasakan aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah aura binatang buas. Lebih-lebih lagi. Itu bukanlah teror yang normal. Setiap aura membuat mereka merasakan ancaman kematian. Kita harus tahu. Mereka semua adalah ahli perang. Hanya auranya saja yang membuat mereka merasa seperti ini. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan binatang buas yang bersembunyi di aliran gunung. Setelah Kinfei yang keluar, dia segera berbalik dan melihat ke belakang. Langsung. Dia tercengang. Di depannya, ada pagoda kuno yang sangat besar. Seluruhnya gelap dan memancarkan aura kuno. Di depan pagoda kuno, ada dua kata agung yang terukir di atasnya. Pagoda. Benar saja, itu sama seperti dalam ilusi. Fatso melihat Kinfei yang menatap pagoda, dan juga melihatnya dengan curiga, dan mengirimkan transmisi suara, Bos, apa bagusnya pagoda ini? Kinfei yang berkata, tidak ada yang baik dari pagoda ini, tapi tempat ini seharusnya menjadi gunung belakang istana kekaisaran. Apa? Tatapan Fatso bergetar saat dia mengamati pegunungan dan sungai di sekitarnya. Dia benar-benar tidak menyangka pintu masuknya terletak di gunung belakang istana kekaisaran. Tidak. Fatso berkata lagi, mengapa Anda mengatakan hal itu seharusnya terjadi? Mungkinkah Anda tidak yakin? N. Gunung belakang adalah area terlarang di istana kekaisaran. Saya tidak pernah datang ke sini ketika saya masih muda. Tapi terakhir kali dalam ilusi jembatan ketidakberdayaan, saya datang ke sini. Pikir Kinfei yang ilusi. Fatso tertegun, dan berkata dengan nada menghina, Bos, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Kamu bahkan percaya pada ilusi. Kinfei yang berkata, masalahnya adalah, semua yang ada di sini persis sama dengan yang ada dalam ilusi. Ada hal seperti itu. Fatso sangat terkejut. Semua ilusi adalah ilusi. Biasanya, mereka tidak akan cocok dengan dunia nyata. Tapi ilusi yang dilihat Kinfei yang persis sama dengan yang ada di sini, sungguh sulit dipercaya. Pada saat ini, Pak Tuakin menutup pintu batu pagoda, membuka gerbang teleportasi lainnya, dan berkata, tidak ada yang bisa dilihat. Cepat daftar di kuil. Kuil. 682. Segera. Sekelompok orang turun di depan tangga batu. Tangga batu itu lebarnya lebih dari 10 meter, dan tingginya lebih dari 20 meter. Ada sekitar 50 hingga 60 langkah, dan itu dipenuhi dengan aurakuno. Dan di atas tangga batu itu, ada sebuah loh batu. Tablet batu itu tingginya lebih dari 10 meter, dan seluruhnya berwarna putih seolah terbuat dari batu giyok putih. Ada dua kata besar yang terukir di sana. Kuil. Kedua kata ini seperti kait besi dan guratan perak, memancarkan aurak agungan. Di balik loh batu, ada banyak aurakuno megah. Ada yang tingginya puluhan meter, ada yang ratusan meter, bahkan ada yang menjulang tinggi ke awan. Ini kuilnya. Semua orang melirik bangunan itu, dan mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Termasuk Fatso dan Wolf King. Hanya Qin Fei Yang yang tidak memiliki riak sedikitpun. Bagaimanapun, dia lahir di ibu kota kekaisaran, dan dia tidak asing dengan kuil. Fatso diam-diam bertanya, Bos, tahukah Anda untuk apa kuil ini? Untuk apa lagi? Itu tidak lebih dari kuil, mengembangkan bakat untuk melayani kekaisaran Qin besar. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya, dan ada sedikit nada menghina di nadanya. Jadi begitu. Fatso bergumam, dan berkata lagi, lalu apakah kuil juga dibagi menjadi aulah seni bela diri dan aulah dan? Tentu saja. Qin Fei Yang mengangguk. Lalu apakah ada batasan kekuatan spiritual? Tanya Fatso. Aulah kuil dan memiliki batasan kekuatan spiritual, dan hanya mereka yang telah mencapai kekuatan spiritual tingkat lima yang bisa masuk. Saya tidak tahu tentang itu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Fatso tertegun, dan berkata dengan heran, kamu bukan dari ibu kota kekaisaran, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Haruskah aku tahu kalau aku berasal dari ibu kota kekaisaran? Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Sebenarnya, kuil memiliki status yang sangat tinggi di ibu kota kekaisaran. Karena penguasa di balik kuil adalah kaisar saat ini. Oleh karena itu, bahkan anak-anak tuan tanah feodal pun akan berjuang untuk memasuki kuil. Bahkan para pangeran dari istana kekaisaran akan memasuki kuil. Namun, Qin Fei Yang berbeda pada saat itu. Pertama, Meskipun semua pangeran adalah anak kaisar, Qin Fei Yang beruntung memiliki seorang permaisuri sebagai ibunya. Itu sudah menjadi rahasia umum. Status permaisuri surgawi akan lebih tinggi daripada selir di imperial harem. Dengan demikian, saat itu, posisi Qin Fei Yang di istana kekaisaran juga lebih tinggi dibandingkan pangeran lainnya. Kedua, saat itu, Qin Fei Yang sangat disukai oleh kaisar. Kaisar sering mengajarinya berkultivasi secara pribadi, jadi dia tidak perlu memasuki kuil. Atau sebaiknya. Bahkan jika dia ingin memasuki kuil pada saat itu, kaisar dan permaisuri tidak akan mengizinkannya. Karena itu, Qin Fei Yang hanya memiliki pemahaman umum tentang kuil. Mengenai detailnya, dia tidak tahu. Tentu saja. Di masa lalu, dia merasa jijik untuk menanyakan hal-hal ini. Dada. Tiba-tiba. Suara langkah kaki yang mantap dan kuat terdengar dari puncak tangga batu. Segera. Seorang pria parubaya berpakaian hitam memasuki garis pandang Qin Fei Yang dan yang lainnya. Pria kekar ini tingginya sekitar 1,9 meter dan memiliki otot menonjol di sekujur tubuhnya. Dia dipenuhi aura liar. Melihat orang ini, pupil semua orang menyusut. Karena mereka sama sekali tidak dapat melihat kultivasi orang ini. Pada saat yang sama, pria kekar itu juga menundukkan kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya. Tidak ada ekspresi di wajah kasarnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dong Zheng Yang memandang wanita tua berjubah hitam itu dan berkata dengan suara rendah, Senior, apakah kamu tahu siapa dia? Aku tidak tahu. Wanita tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Tanpa mengetahui identitas pihak lain, dia tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Oleh karena itu, untuk sesaat, wanita tua jelek itu dan yang lainnya juga bingung. Pria parubaya itu tiba-tiba berkata, apakah kalian dari sembilan wilayah besar? Suaranya sangat nyaring dan jernih, menggetarkan gendang telinga semua orang. Ya, wanita tua jelek itu dan yang lainnya menganggup dengan hormat. Pria parubaya itu berkata, nama saya Yue Ming, penatua penegak hukum dari Balai Penegakan Hukum Kuil. Saya di sini untuk menjemput Anda. Salam, penatua Yue Ming. Mereka berenam langsung membungkuk. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga membungkuk memberi salam. Ikuti aku. Kata Yue Ming ringan, lalu berbalik dan pergi. Wanita tua jelek dan yang lainnya memimpin Qin Fei Yang dan yang lainnya menaiki tangga batu dengan tergesa-gesa. Wolf King bertanya dengan curiga, Qin Zi kecil, Apa itu Balai Penegakan Hukum? Aula Penegakan Hukum ada untuk menjaga ketertiban kuil. Kata Qin Fei Yang. Jumlah murid di Bait Suci tidak terhitung banyaknya. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban pura, maka pura mendirikan Balai Penegakan Hukum. Dan setiap orang di Balai Penegakan Hukum sangat berkuasa. Lebih-lebih lagi. Mereka mengendalikan hidup dan mati para murid kuil. Mereka bahkan berani membunuh anak-anak tuan tanah feodal. Oleh karena itu, status mereka di kuil sangat tinggi, dan mereka juga merupakan murid kuil yang paling ditakuti keberadaannya. Aku akan pergi. Mereka bahkan berani membunuh anak-anak tuan tanah feodal. Fatso dan Wolf King tercengang. Mereka memiliki kekuatan seperti itu karena Balai Penegakan Hukum berada langsung di bawah yurisdiksi kepala kuil. Dan kepala kuil adalah pembimbing negara. Kata Qin Fei Yang. Pengajar negara. Fatso bingung. Pengajar negara adalah orang dengan status tertinggi di Kekaisaran Qin besar, kecuali Kaisar dan Permaisuri. Lagi pula, dia adalah Tuan Kaisar saat ini. Kata Qin Fei Yang. Tuan Kaisar. Fatso dan Wolf King saling berpandangan, mata mereka penuh keterkejutan. Wolf King bertanya, apakah pengajar negara ini lebih kuat dari Kaisar saat ini? Aku tidak tahu. Pengajar negara ini sangat misterius dan sulit dipahami. Saya hanya melihatnya sekali ketika saya masih kecil. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Fatso berkata, Tuan Gemuk yakin bahwa kekuatan orang ini pasti telah mencapai tingkat langit dan bumi, dan kemungkinan besar dia akan menjadi penghalang balas dendammu di masa depan. Jika dia benar-benar berani ikut campur dalam urusan orang lain, maka saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Qin Fei Yang mencibir. Mendengar. Fatso dan Wolf King hanya bisa menggelengkan kepala dan tertawa. Mereka tidak pernah meragukan kemampuan Qin Fei Yang. Meskipun dia jelas bukan tandingan pengajar negara ini, di masa depan, dia akan mampu menginjak-injak orang ini cepat atau lambat. Fatso berkata, Bos, balai penegakan hukum sangat menakutkan, pasti sangat sulit untuk memasuki balai penegakan hukum. N. Saya tidak berani mengatakan betapa sulitnya itu. Tapi setahu saya, jumlah orang di balai penegakan hukum selalu dibatasi 99 orang. Ditambah ketua balai penegakan hukum, jumlahnya tepat 100. Kata Qin Fei Yang. Fatso berkata, Dengan kata lain, Meskipun Anda memenuhi syarat, Anda tidak bisa masuk ke balai penegakan hukum. Ya. Kecuali seseorang di balai penegakan hukum meninggal. Qin Fei Yang mengangguk. Meninggal. Sayangnya tidak. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota kekaisaran, siapa yang berani menyentuhnya. Fatso menggelengkan kepalanya dan berkata, Selama percakapan, kelompok itu telah menaiki tangga batu, dan sebuah kotak mulai terlihat. Alun-alun itu sangat besar, tapi kosong. Itu sangat dingin dan tidak menyenangkan. Di seberang alun-alun terdapat sebuah aula kuno. Aula besar itu tingginya sekitar 10 meter dan benar-benar gelap gulita. Melalui pintu, samar-samar terlihat seorang lelaki tua berambut putih duduk di dalam. Yue Ming memimpin mereka langsung ke aula besar. Tata letak aulanya juga cukup sederhana. Hanya ada sebuah meja dan dua kursi. Adapun lelaki tua berambut putih, dia sedang duduk di depan meja, tertidur dengan mata tertutup. Yue Ming berjalan ke meja, mengetuk meja, dan berkata, Orang tua, ada seseorang di sini, daftarkan mereka. Orang tua berambut putih itu perlahan membuka matanya, menatap Yue Ming, lalu menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, laporkan nama dan kultifasimu. Wanita tua jelek itu bertanya, apakah kita menginginkannya juga? Omong kosong. Jika Anda tidak memberi tahu saya nama Anda, bagaimana saya bisa mendaftarkan Anda? Dan bagaimana saya bisa memberi Anda tanda identitas? Kata lelaki tua berambut putih itu tanpa mengangkat kepalanya, nadanya agak tidak sabar. Zuyue, Sekte Perang Bintang Sembilan. Wanita tua jelek itu berkata dengan tergesa-gesa. Apa? Mata Qin Fei Yang, Fat So, dan Wolf King bergetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa penyihir tua ini sebenarnya adalah Sekte Perang Bintang Sembilan. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi Warsane. Pada saat yang sama, lelaki tua berambut putih itu mengeluarkan sebuah token putih dari laci di bawah meja. Berikutnya, ujung jari pria tua berambut putih itu melonjak karena pertempuran Ki saat dia melambaikan token itu beberapa kali. Kemudian, dia melemparkan token itu ke atas meja dan berkata, Selanjutnya, Wanita tua jelek itu dengan sadar melangkah maju dan mengambil tanda putih itu. Kemudian, dia mundur ke samping dan melihat token di tangannya dengan ekspresi gembira. Karena selama dia mendapatkan tanda identitas ini, dia akan bisa tinggal di ibu kota kekaisaran selamanya. Kepala istana sebelumnya di Prefektur He, Prefektur Yu, Prefektur Feng, Prefektur Kong, dan Prefektur Yu juga melangkah maju satu demi satu dan menerima token identitas masing-masing. Selain itu, mereka semua adalah Sekte Perang Bintang Sembilan. Berikutnya, sekarang giliran Qin Fei Yang dan yang lainnya. Qin Fei Yang tidak terburu-buru, pertama-tama biarkan Lu Xing Chen dan yang lainnya menerima token identitas mereka. Sekitar 100 napas berlalu. Semua orang sudah mendapatkannya. Hanya Qin Fei Yang dan Wolf King yang tersisa. Qin Fei Yang, Sekte Perang Bintang 1. Qin Fei Yang dengan sadar berjalan ke depan. Orang tua berambut putih tidak menanyakan apapun dan langsung memberikan tanda identitas kepada Qin Fei Yang. Setelah itu, orang tua berambut putih itu memejamkan mata dan mulai tertidur. Wolf King mengerutkan kening dan bertanya, di mana tanda identitas kakak. Tidak ada binatang yang mengamuk. Orang tua berambut putih itu menjawab dengan acuh tak acuh. Wolf King berkata dengan marah, sial, kamu meremehkan kami binatang buas yang mengamuk. Sua. Orang tua berambut putih itu tiba-tiba membuka matanya, dan dua sinar cahaya dingin keluar. Saat ini, tidak hanya Raja Serigala, bahkan Qin Fei Yang dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka. Mau tak mau mereka merasa merinding di sekujur tubuh mereka. Bahkan wanita tua jelek itu dan yang lainnya pun sama. Tapi dengan sangat cepat. Orang tua berambut putih itu kembali memejamkan matanya. Qin Fei Yang segera menatap tajam ke arah Raja Serigala, dan berkata dengan marah di dalam hatinya, ini bukan istana suci, jaga sikapmu. Mengerti. Raja Serigala mengerucutkan bibirnya, merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Orang tua di depannya tampak sangat biasa. Tidak ada aura di tubuhnya, tetapi jelas dia menyembunyikan kultifasinya. Yue Ming juga memandang Wolf King dengan penuh arti dan bertanya, apakah ada alkemis di antara kamu? Wanita tua jelek itu menganggup dan berkata, ya, Qin Fei Yang. Kalau begitu selanjutnya. Alkemis, lapor ke Dan Hall. Seniman bela diri, lapor ke Ola Seni bela diri. Ingat, di istana suci, para murid dilarang keras bertarung secara pribadi. Jika tidak, terlepas dari benar atau salah, mereka akan dihukum. Kata Yue Ming. Murid akan mengingatnya. Semua orang menjawab dengan hormat. Yang terbaik adalah mengingatnya. Yue Ming melirik beberapa dari mereka dan berkata, nadanya membawa sedikit peringatan. Selesai. Dengan lambayan tangannya, dia membawa wanita tua jelek itu dan yang lainnya dan menghilang tanpa jejak. Mereka pergi begitu saja. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Meninggalkan mereka di sini begitu saja, bukankah orang ini terlalu tidak bertanggung jawab? Bukankah seharusnya dia setidaknya memberitahu mereka lokasi Ola Seni bela diri dan Ola Dan? Apa yang harus kita lakukan? Zhao Yu bertanya. Semua orang tidak tahu harus berbuat apa. Luo Dan menunjuk ke arah lelaki tua berambut putih yang duduk di depan meja dan berkata dengan lembut, haruskah kita bertanya padanya? Saya tidak berani. Feng Ran Ran menggelengkan kepalanya. Ling Yu mengertakkan gigi dan berkata, saya akan bertanya. Tetapi sebelum Ling Yu dapat berbicara, lelaki tua berambut putih itu berkata, pergi dan temukan sendiri. Jika kamu bahkan tidak dapat menemukan Ola Seni bela diri dan Ola Dan, itu berarti kamu terlalu bodoh. Istana suci kami tidak-tidak menerima orang idiot. Mendengar. Semua orang tidak bisa tidak menunjukkan sedikit kemarahan di mata mereka. Bagaimanapun juga, mereka adalah yang terbaik di sembilan prefektur. Bukan saja mereka tidak memiliki siapapun untuk membimbing mereka, tetapi mereka juga dikritik seperti itu. Bukankah ini keterlaluan? 683. Keluar. Pria tua berambut putih itu berteriak tidak sabar. Ayo pergi. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan diam-diam memanggil Fatso dan Wolf King. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar dari Ola Utama menuju Alun-Alun. Setelah Fatso keluar, dia mengeluh, Bos, kuil ini terlalu berlebihan. Mereka bahkan tidak memandang kita. Itulah kenyataannya. Tidak peduli betapa hebatnya dirimu di sembilan prefektur, kamu hanyalah karakter yang tidak penting di ibu kota kekaisaran. Jika Anda ingin mendapatkan rasa hormat dari orang lain, buktikan dengan tindakan Anda. Qin Fei yang mengirimkan suaranya. Fatso mengatupkan bibirnya dan berkata, bagaimanapun, ibu kota kekaisaran ini memberi kesan buruk pada Tuan Gendut. Wolf King berkata, aku juga sedikit membenci tempat ini. Qin Fei yang memutar matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sudah ku bilang jangan datang, tapi kamu bersikeras. Karena kamu di sini, bersabarlah. Saat ini, Lu Xingchen dan yang lainnya juga keluar dari aula utama. Lingyu menghela nafas dan berkata, aku tidak menyangka kita, para jenius dari sembilan prefektur, akan menjadi seperti itu. Yang lain juga tampak marah. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka harus menundukkan kepala ketika berada di bawah atap orang lain. Setelah menenangkan diri, Wan Kiyu, Feng Wuxi, dan saudara kembarnya melirik Qin Fei yang dan yang lainnya, lalu pergi lebih dulu. Melihat ke belakang keempat orang itu, Qin Fei yang sedikit mengernyit. Dia merasa telah melewatkan sesuatu. Tapi dia tidak bisa mengingat apa yang telah dia lewatkan. Lu Xingchen mentransmisikan suaranya dan tersenyum, Saudara Qin, kamu pasti tahu lokasi aula seni bela diri dan aula pil, kan? Aku tidak tahu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Eh, Lu Xingchen tercengang. Sebagai pangeran kekaisaran Qin besar, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tata letak kuil. Qin Fei yang tidak menjelaskan. Dia menoleh ke arah Tan Wu dan berkata sambil tersenyum, Saudara Tan, kita akan menjadi saudara di sekte yang sama di masa depan. Tolong jaga aku. Tan Wu tidak menjawab dan memandangnya dengan waspada. Qin Fei yang tidak bisa menahan tawa. Sua. Saat ini, sesosok melintas di kehampaan di atas. Qin Fei yang mendonga dan terbang ke langit. Dia berseru, Saudara bela diri senior, Mohon tunggu. Jelas sekali, dia akan menanyakan arah. Lu Xingchen dan yang lainnya saling memandang, lalu mengikuti dan terbang ke udara. Sementara itu, sosok hitam itu berhenti di udara dan menoleh untuk melihat Qin Fei yang dan yang lainnya. Itu adalah seorang pria muda yang terlihat berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Tingginya sekitar 1,8 meter dan mengenakan jubah hitam yang pas. Temperamennya sangat luar biasa. Namun, aura yang dipancarkan orang ini tidak terlalu kuat. Dia hanyalah leluhur pertempuran bintang 2. Namun, ada simbol putih yang sangat mencolok di dadanya. Simbolnya adalah pedang kecil. Ketika kelompok Qin Fei yang mendekat, pemuda berpakaian hitam itu melirik ke area dada kelompok Qin Fei yang dan bertanya, Apakah kamu baru di sini? Qin Fei yang mengangguk. Melihat Qin Fei yang mengangguk, pemuda berpakaian hitam itu mengungkapkan sedikit rasa jijik. Qin Fei yang secara alami melihatnya, tapi dia tidak peduli. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum, Bolehkah aku bertanya pada kakak bela diri senior, bagaimana cara menuju aulas seni bela diri dan aula pil? Kamu benar-benar tidak tahu. Lu Xing Chen sedikit mengernyit. Dia awalnya mengira Qin Fei yang sedang bercanda dengannya. Pemuda berpakaian hitam tidak menjawab. Dia melirik kelompok Qin Fei yang dan berhenti sejenak pada Ren Wu Shuang dan Shen Mei. Pada saat yang sama, cahaya yang tidak terdeteksi muncul di matanya. Pemuda berpakaian hitam tersenyum dan berkata, Kebetulan, saya juga akan kembali ke aulas seni bela diri. Kalian bisa ikut dengan saya. Terima kasih, saudara bela diri senior. Ling Yu menangkupkan tangannya dan tersenyum. Pemuda berpakaian hitam tersenyum tipis dan berkata, Kita semua berasal dari sekte yang sama. Mengapa kamu begitu sopan? Ayo pergi. Langsung. Kelompok itu mengikuti di belakang pemuda berpakaian hitam dan terbang menuju kedalaman istana ilahi. Oh benar. Biarkan saya memperkenalkan diri. Namaku Xing Wan Li. Aku juga murid aulas seni bela diri. Pemuda berpakaian hitam tersenyum dan berkata, Qin Fei yang berkata, Qin Fei yang dari alam spiritual. Keadaan rohani. Xing Wan Li tertegun dan bertanya dengan bingung, Mengapa aku belum pernah mendengar tentang tempat bernama negara spiritual di ibu kota kekaisaran? Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, Bukan ibu kota kekaisaran. Itu salah satu dari sembilan negara bagian, negara spiritual. Jadi itu tempat itu. Xing Wan Li tiba-tiba menyadari dan bertanya, Kalian semua berasal dari sembilan negara bagian. Qin Fei yang mengangguk. Kali ini, Rasa jijik di antara alis Xing Wan Li menjadi semakin kuat. Melihat ekspresi orang ini, Semua orang sangat tidak senang tetapi memilih untuk menanggungnya. Lagipula, Mereka masih baru di sini dan lebih baik tidak menonjolkan diri. Ling Yu berkata, Saudara bela diri senior Xing, Bisakah Anda memberi tahu kami tentang istana ilahi? Tentu saja. Istana ilahi kita terdiri dari tujuh aula utama. Itu adalah aula eliksir, Aula seni bela diri, Aula sumber daya, Aula diakon, Aula penegakan hukum, Aula dewa perang, Dan perbendaharaan seni bela diri. Kata Xing Wan Li. Fatso bertanya, Apa itu Wargat Hall? Yang lain juga bingung. Semua orang tahu tentang aula eliksir, Aula seni bela diri, Aula sumber daya, Aula diakon, Aula penegakan hukum, Dan perbendaharaan seni bela diri. Hanya olah dewa perang ini. Saya tidak begitu jelas tentang situasi spesifik dari Wargat Hall. Tapi ku dengar Wargat Hall adalah tempat yang sangat menakutkan. Orang-orang di dalam pada dasarnya adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Tentu saja, ada juga beberapa anak muda. Tapi tanpa kecuali, Salah satu dari mereka adalah eksistensi yang bisa menghancurkan semua jenius di ibu kota kekaisaran. Sing Wan Li berkata dengan kagum di matanya. Monster tua yang telah hidup ribuan tahun. Semua orang saling memandang dengan keterkejutan di hati mereka. Sing Wan Li berkata lagi, Pernahkah kamu mendengar tentang Putra Mahkota? Tidak. Ling Yu dan yang lainnya menggelengkan kepala. Namun, Qin Fei Yang mengangkat alisnya dengan halus. Aku tahu kalian belum pernah mendengar tentang dia. Sing Wan Li memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan acu-ta-acu dan berkata, Putra Mahkota adalah Putra Kaisar saat ini dan Putra Mahkota Kekaisaran. Namun meski begitu, dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki Aula Dewa Perang. Hati semua orang bergetar. Bahkan Putra Mahkota pun tidak memenuhi syarat untuk masuk. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan War God Hall? Jangan terlalu banyak berpikir. Karena kalian tidak akan pernah bisa memasuki War God Hall seumur hidupmu. Selain itu, War God Hall kami memiliki dua peringkat yang sangat terkenal. Itu adalah peringkat Dewa Alkimia dan peringkat Dewa Beladiri. Kedua peringkat ini hanya memiliki sepuluh tempat. Mereka yang bisa masuk peringkat adalah para jenius paling menonjol di antara murid-murid Aula Dewa Perang kita. Mereka juga yang terkuat di antara murid-murid generasi kita. Jadi di masa depan, saat anda bertemu orang-orang ini di peringkat, sebaiknya anda jujur. Tentu saja. Mungkin kamu tidak akan melihatnya seumur hidupmu. Kata Sing Wan Li. Mengapa? Semua orang bingung. Karena mereka semua sangat jenius, berdiri di puncak murid Aula Dewa Perang. Mereka tidak pernah menunjukkan wajah mereka di depan orang lain. Kata Sing Wan Li. Peringkat Dewa Alkimia, peringkat Dewa Beladiri. Mendengar tentang hal itu. Hati setiap orang dipenuhi dengan keinginan. Namun, Kin Fe yang tetap menundukkan kepalanya, cahaya tajam melintas di matanya. Berikutnya. Sing Wan Li bercerita lebih banyak tentang War God Hall. Tapi Kin Fe yang tidak mendengarkan sepatah katapun. Sekitar satu jam berlalu. Di kejauhan, sebuah benda besar terlihat di hadapan semua orang. Itu adalah sebuah istana, benar-benar hitam, luasnya puluhan mil, mengjulang tinggi ke awan. Dari jauh, tampak seperti binatang buas yang mengintai di sana, memancarkan aura yang mengejutkan. Itu adalah Aula Seni Beladiri. Aula Seni Beladiri kami memiliki sejuta murid, jadi Aula ini adalah bangunan terbesar dan paling spektakuler di seluruh ibu kota Kekaisaran. Sing Wan Li memperkenalkan. Sangat banyak. Sekali lagi, semua orang sangat terkejut. Semua Aula Dewa Perang di sembilan prefektur jika dijumlahkan bahkan tidak memiliki seperlima dari jumlah di sini. Sing Wan Li melanjutkan, dan jutaan murid ini semuanya adalah ahli perang. Ledakan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang merasa seperti disambar petir, tubuh dan pikiran mereka gemetar, dan pikiran mereka bergemuruh. Satu juta murid war masters. Bagaimana ini mungkin? Kita harus tahu bahwa di sembilan prefektur, master perang manapun bisa disebut raja. Ambil contoh keadaan spiritual, semua master perang, termasuk orang tua dan wang hong, mungkin tidak melebihi tiga puluh. Tapi di sini, hanya Aula Seni Beladiri saja yang memiliki lebih dari satu juta anggota sekte pertempuran. Bagaimana jika eliksir hol ditambahkan? Bagaimana jika balai penugasan dan balai penegakan hukum ditambahkan? Jika cakupannya diperluas, dan master perang di ibu kota kekaisaran ditambahkan. Jumlah ini sungguh tidak terbayangkan. Tidak mengherankan jika sangat sulit bagi orang-orang dari sembilan prefektur untuk memasuki ibu kota kekaisaran. Karena ibu kota kekaisaran tidak kekurangan ahli sama sekali. Baru sekarang mereka menyadari kenyataannya. Yang disebut monster dari sembilan prefektur ini tidak ada apa-apanya di Aula Dewa Perang. Mereka dapat disingkirkan. Dan di sini, jumlah murid wargat hall yang mereka temui juga meningkat. Tetapi untuk selusin wajah asing seperti Qin Fei Yang, bahkan jika mereka melewatinya, tidak ada yang meliriknya untuk kedua kalinya. Mereka sangat kedinginan. Desir. Sesaat kemudian, sekelompok orang mengikuti Sing Wan Li dan mendarat di Alun-Alun di depan Aula Seni Beladiri. Ada lebih banyak orang yang datang dan pergi di Alun-Alun, tapi mereka semua terburu-buru, menimbulkan perasaan dingin dan tidak ramah. Setiap murid Aula Dewa Perang ingin menjadi ahli dalam pusat perhatian, jadi kami biasanya tidak berkeliaran di luar. Jika kami punya waktu, kami akan berkultivasi. Dan mereka yang keluar pada dasarnya ada hubungannya. Kata Sing Wan Li. Semua orang mengangguk menyadari. Sepertinya persaingan di sini tidak biasa. Sing Wan Li berkata, ayo pergi. Saya akan membawa Anda untuk melapor kepada penatua penugasan. Dia akan mengatur ruang budidaya untuk Anda. Saat ini, Lu Xing Chen bertanya, Saudara senior Sing, bagaimana kita bisa sampai ke pilhol? N. Sing Wan Li tercengang. Dia memandang Lu Xing Chen dan bertanya, kamu adalah seorang alkemis. N. Lu Xing Chen mengangguk. Sing Wan Li terkejut, tapi dia tidak bereaksi banyak. Dia berbalik dan menunjuk ke arah yang berlawanan dan berkata, apakah kamu melihat Aula Besar itu? Itu adalah Aula Pil, di seberang Aula Seni Bela Diri kita. Semua orang menoleh. Ada pagoda kuno yang sangat besar di kejauhan. Itu sedikit lebih kecil dari Aula Seni Bela Diri, tapi masih setinggi awan. Sing Wan Li berkata, Pilhol tidak jauh dari sini. Kamu bisa pergi ke sana sendiri. Baiklah. Lu Xing Chen mengangguk. Sisanya, ikuti aku. Sing Wan Li melambaikan tangannya dan berjalan menuju pintu masuk Aula Seni Bela Diri. Tan Wu memandang Kin Feiyang dengan hati-hati dan mengikutinya dari dekat. Ling Yu dan tiga lainnya, Dong Zheng Yang, Shen Mei, dan Ren Wu Shuang memandang Kin Feiyang dengan curiga. Mengapa orang ini begitu linglung sepanjang perjalanan? Namun mereka tidak banyak bertanya. Ling Yu menangkupkan tangannya dan tersenyum, Saudara Kin, mari kita bertemu lagi jika kita punya waktu. N. Kin Feiyang mengangguk. Dia memandang Shen Mei dan Ren Wu Shuang dan mengingatkan mereka, kamu harus berhati-hati terhadap Sing Wan Li itu. Mengapa? Kedua wanita itu terkejut. Kin Feiyang berbisik, ketika orang ini melihatmu, matanya sedikit aneh. Aku khawatir dia memiliki niat buruk. Aku juga menyadarinya. Aku bahkan merasa dia memimpin jalan bagi kalian berdua. Lu Xing Chen berkata sambil berpikir. Tidak mungkin, kan? Shen Mei dan Ren Wu Shuang saling berpandangan. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, bagaimanapun, tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Kedua wanita itu mengangguk. Ren Wu Shuang berkata, kalau begitu kami akan pergi. Jika ada sesuatu, kirimkan pesan kepada kami. N. Kin Feiyang mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan tersenyum, pergi. 684. Jauh tinggi di langit. Lu Xing Chen berbisik, Saudara Kin, apakah kamu memikirkan tentang pangeran pertama? Kin Feiyang menundukkan kepalanya dalam diam. Fatso mengerucutkan bibirnya. Apa yang perlu dipikirkan tentang pangeran pertama? Lu Xing Chen berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Sing Wan Li tadi? Pangeran pertama sekarang menjadi putra mahkota. Putra mahkota. Fatso mengangkat alisnya. Lebih-lebih lagi. Pangeran pertama pasti sudah mendapat persetujuan kaisar sebagai putra mahkota dan bahkan mengumumkannya kepada dunia. Kalau tidak, Sing Wan Li tidak akan berani mengatakannya di depan kita. Lu Xing Chen menambahkan. Fatso memandang Kin Feiyang dengan prihatin. Bos, kamu baik-baik saja. Jika kamu tidak senang, kami akan mencari kesempatan untuk membunuh pangeran pertama. Mata Wolf King berkilat dingin. Mendengar ini, Lu Xing Chen langsung terhuyung dan hampir jatuh dari langit. Aku tidak menarikmu, apa yang kamu takutkan? Raja Serigala memutar matanya. Lu Xing Chen terdiam. Tahukah kamu apa artinya menjadi putra mahkota? Anda sebenarnya berencana untuk membunuhnya. Saya harus mengatakan, Anda benar-benar berani. Apa masalahnya? Wolf King mengerutkan bibirnya dengan jijik. Mendesah. Kamu berpikir terlalu sederhana. Konsep putra mahkota dan pangeran sangatlah berbeda. Jika pangeran pertama masih seorang pangeran, membunuhnya tidak akan berdampak banyak. Tetapi putra mahkota berbeda. Putra mahkota adalah calon pewaris tahta. Membunuhnya sama dengan melawan seluruh kekaisaran Qin besar. Namun, pada titik ini, Lu Xing Chen mengubah topik dan berkata secara telepati, Jika kamu benar-benar berencana membunuhnya, masukkan aku. Eh. Fatso dan Wolf King tercengang. Qin Fei Yang juga menatap Lu Xing Chen, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Lu Xing Chen tersenyum tipis. Sejujurnya, selain kamu, Qin Fei Yang, aku ingin membunuh semua orang dari klancinmu. Mengapa? Apakah kamu mempunyai dendam terhadap klancin? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Saya bukan dari ibu kota, mengapa saya harus menaruh dendam pada klancin? Saya hanya tidak tahan dengan sikap mereka yang tinggi dan perkasa. Lu Xing Chen tersenyum tipis. Qin Fei Yang sedikit menyipitkan matanya. Alasan ini terlalu dibuat-buat dan tidak meyakinkan. Namun, Wolf King dan Fatso memilih untuk mendukung Lu Xing Chen. Karena mereka juga tidak tahan. Fatso mencibir, kenapa lagi kita melakukannya? Omong kosong. Qin Fei Yang memelototinya dengan tajam dan berkata dengan suara yang dalam, apakah menurutmu kita memiliki kemampuan untuk melawan seluruh kekaisaran Qin besar? Wolf King berkata dengan nada menghina, apa yang kamu takutkan? Selama kita melakukannya dengan bersih, siapa yang akan tahu bahwa itu adalah kita? Kita akan membicarakannya nanti. Setelah semuanya beres, bantu aku mencari tahu kapan kaisar mengangkat pangeran pertama sebagai putra mahkota. Juga, cari tahu keberadaan pangeran pertama dan tingkat budidayanya saat ini, serta semua peristiwa besar yang terjadi di ibu kota dalam sepuluh tahun terakhir. Qin Fei Yang mengirimkan suaranya. Fatso menepuk dadanya dan berkata, itu mudah. Serahkan saja pada Tuan Gendut. Selama percakapan, tiga pria dan satu serigala tiba di depan pagoda kuno. Ada juga sebuah alun-alun di depan pagoda. Orang-orang di sini juga sedang terburu-buru. Adapun pakaian mereka, mirip dengan Aula Suci. Para murid Aula seni bela diri mengenakan pakaian hitam, sedangkan para murid Aula Pil mengenakan pakaian putih. Di pintu masuk pagoda kuno, ada jendela kecil transparan. Melalui jendela, mereka dapat dengan jelas melihat seorang lelaki tua berpakaian putih duduk di dalam. Tiga pria dan satu serigala berjalan ke jendela dan melihat lelaki tua itu duduk di depan meja dengan kepala menunduk. Apa yang dia tulis? Qin Fei Yang berkata, Tetua, kami adalah murid baru, kami di sini untuk melapor. Orang tua berpakaian putih itu mengangkat kepalanya dan memandang mereka bertiga. Dia mengeluarkan tiga tas kian kun dan melemparkannya ke jendela. Kemudian, dia membuang muka dan melanjutkan pekerjaannya. Mereka bertiga saling memandang dan masing-masing mengambil tas kian kun. Pada akhirnya, yang ada hanyalah lusinan pakaian. Lu Xing Chen bertanya dengan curiga, Elder, bukankah kita perlu menguji kekuatan mental kita? Tidak dibutuhkan. Tidak apa-apa asalkan kamu adalah alkemis. Adapun ruang alkimia, pergi dan temukan sendiri. Setelah lelaki tua berpakaian putih itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Mereka bertiga bijaksana dan tidak bertanya lagi. Mereka berbalik dan memasuki pagoda kuno. Apakah orang-orang diaulah ilahi begitu sombong? Tapi begitu mereka memasuki pagoda kuno, Fatsuo tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Mereka berhak menjadi sombong. Apa yang dapat Anda lakukan? Tapi istana eliksir di sini cukup manusiawi. Setidaknya tidak ada batasan tingkat kekuatan mental. Kalau tidak, dengan kekuatan mental level limamu, kamu bahkan tidak akan bisa memasuki pintu utama, apalagi memiliki ruang alkimia independen. Kata Lu Xingchen. Tes, siapa yang peduli dengan ruang alkimia di sini? Fatsuo memandang ke depan dengan jijik. Di depan mereka ada koridor yang sepi. Koridor itu memanjang ke segala arah dan menuju ke bagian terdalam. Di kedua sisi koridor, ada pintu batu berat setiap tiga meter. Jelas sekali, ruang alkimia berada di balik pintu batu ini. Wolf Xing memutar matanya dan bertanya, Kinzi kecil, menurutmu api alkimia di sini kelas berapa? Kinfei yang berpikir sejenak dan berkata, api alkimia di istana bagian dalam semuanya kelas empat. Api alkimia di sini setidaknya harus kelas lima. Istana dalam. Apakah kamu dari sembilan prefektur? Tiba-tiba, sebuah suara mencurigakan terdengar di belakang mereka. Mereka bertiga berbalik dan melihat seorang pemuda berpakaian putih masuk dari luar. Orang ini tingginya sekitar 1,75 meter. Dia memiliki penampilan yang bermartabat, sosok yang tinggi dan tegap, serta temperamen yang luar biasa. Kekuatannya juga tidak buruk. Dia adalah battle grandmaster bintang tiga. Lu Xingchen berkata, kakak senior, apakah kamu tahu tentang sembilan prefektur? Pemuda berbaju putih tersenyum dan berkata, tentu saja, saya juga berasal dari sembilan prefektur. Kebetulan sekali. Lu Xingchen terkejut. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum, suatu kehormatan bisa bertemu dengan seorang teman lama di negeri asing. Suatu kehormatan bertemu denganmu. Pemuda berbaju putih itu juga menangkupkan tangannya dan tersenyum, bolehkah saya bertanya dari prefektur mana kalian bertiga berasal? Lu Xingchen berkata, prefektur spiritual. Bagaimana denganmu? Pemuda berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, sungguh suatu kehormatan bisa bertemu dengan seorang teman lama di negeri asing. Saya dari prefektur Cloud. Saya memasuki ibu kota kekaisaran pada turnamen sembilan prefektur yang lalu. Prefektur Cloud. Qin Fei Yang dan Fatso sedikit mengernyit. Meskipun prefektur spiritual dan prefektur awan adalah yang paling dekat di antara sembilan prefektur, mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap prefektur Cloud. Fatso berkata, bolehkah saya mengetahui nama anda, kakak senior? Pemuda berbaju putih berkata, Mo Dong. Nama keluargamu adalah Mo. Pupil mata Fatso mengerut dan dia tersenyum, lalu apa hubunganmu dengan keluarga Mo di prefektur Cloud? Pemuda berbaju putih tersenyum dan berkata, kamu juga tahu tentang keluargamu. Saya dari keluargamu. Apa? Fatso tercengang. Ada seseorang dari keluargamu di ibu kota Kekaisaran. Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Fatso merenung sejenak dan bertanya ragu-ragu, apa hubunganmu dengan Mo Wushen? Wushen, dia sepupuku. Sebenarnya, kali ini aku keluar untuk menjemputnya. Kata Mo Dong. Fatso bertanya dengan curiga, kamu tahu bahwa dia lulus turnamen sembilan prefektur? Aku tidak tahu. Mustahil untuk berkomunikasi antara ibu kota Kekaisaran dan sembilan prefektur melalui kristal gambar. Gerbang teleportasi juga tidak bisa berteleportasi. Itulah mengapa aku tidak pernah menghubunginya selama 10 tahun terakhir di ibu kota Kekaisaran. Namun, sebelum aku memasuki ibu kota Kekaisaran, dia memberitahuku bahwa dia akan berpartisipasi dalam turnamen sembilan prefektur kali ini. Dan dengan kekuatannya, saya yakin dia bisa menang. Jadi, aku menghitung waktu dan menunggu di luar. Tetapi setelah menunggu beberapa hari, saya tidak melihatnya datang. Dan barusan, saat aku mendengarmu berbicara tentang Aula Dalam, aku tahu bahwa kamu berasal dari sembilan prefektur. Karena hanya Aula Suci di sembilan prefektur yang memiliki Aula Dalam, aku ingin bertanya padamu. Kata Mo Dong. Jadi begitu. Qin Fei Yang dan dua lainnya tercerahkan. Untuk bisa menghitung waktu dan menunggu di sini, sepertinya hubungan Mo Dong dan Mo Huxian tidak biasa. Fatso bertanya melalui telepati, Bos, bagaimana menurutmu? Qin Fei Yang berkata, tidak mungkin menyembunyikannya, karena Wan Kiyu dan yang lainnya akan mengatakannya cepat atau lambat. Fatso berkata, kalau begitu, katakan saja. Lu Xingchen berkata, jangan. Kami baru saja datang ke sini, ada banyak hal yang tidak kami ketahui. Tidak baik bersikap bermusuhan. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata, itu benar, biarkan dia mengetahuinya perlahan, ini akan memberi kita waktu untuk bersiap. Dipahami. Jawab Fatso. Dia memandang Mo Dong dan berkata, Mo Shen memang berpartisipasi dalam turnamen sembilan prefektur, tapi dia kurang beruntung dan meninggal. Apa? Ekspresi Mo Dong membeku. Dia bertanya, bagaimana dia mati? Fatso menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Mendesah. Mo Dong menghela nafas dalam-dalam dan berkata, mata air kuning sembilan neter penuh dengan bahaya. Kematian dan cedera tidak bisa dihindari. Tapi jika aku mengetahui siapa yang membunuhnya, aku tidak akan memaafkannya. Mereka bertiga kaget. Tampaknya cepat atau lambat mereka harus menyingkirkan orang ini. Mo Dong tersenyum dan berkata, ayo pergi. Aku akan membawamu masuk dan memperkenalkan tata letak Pil Hall kepadamu. Terima kasih. Fatso berterima kasih padanya. Setelah itu, mereka bertiga mengikuti di belakang Mo Dong saat mereka berjalan di sepanjang koridor. Menurut perkenalan Mo Dong, Pil Hall memiliki total seratus lantai. Setiap lantai memiliki seribu ruang alkimia. Dengan kata lain, Pil Hall memiliki seratus ribu ruang alkimia. Selain itu, setiap lantai Pil Hall memiliki api alkimia tersendiri. Api alkimia ini semuanya kelas lima. Fatso tercengang. Dia berkata, bukankah itu berarti ada seratus kebakaran alkimia kelas lima di sini? Kamu pasti kaget. Saat pertama kali mendengarnya, aku merasakan hal yang sama denganmu. Aku merasa seperti orang desa yang belum pernah melihat dunia. Mo Dong tersenyum pahit. Fatso memandangkin Feiyang dan berkata, bos, sekarang kita tidak perlu khawatir tentang kemajuan Nether Devil Flame lagi. Kin Feiyang berkata pada dirinya sendiri, memang benar, kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tapi kita tidak tahu apa-apa tentang api alkimia ini. Dipahami. Fatso tersenyum dan menoleh ke arah Mo Dong. Ia berkata, senior Mo, ku dengar istana ilahi mempunyai daftar dan gat. Apakah orang-orang dalam daftar ini ada di Aola Pil? Ya, mereka ada di lantai paling atas. Namun, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Bukan hanya saya, sebagian besar orang belum pernah melihatnya sebelumnya. Kata Mo Dong. Sangat misterius. Fatso terkejut. Tidak hanya misterius, tapi juga mengerikan. Dan sangat kuat. Ku dengar mereka semua adalah eksistensi yang akan melangkah ke alam Battle Saint. Kami hanya bisa mengagumi orang-orang seperti ini. Mo Dong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mencari. Kin Feiyang mencibir. Lalu bagaimana jika mereka kuat? Jadi bagaimana jika mereka berbakat? 685. Mo Dong sedang berjalan di depan, jadi dia tidak memperhatikan ekspresi Kin Feiyang. Dia berkata, sekarang, kamu hanya dapat memilih ruang alkimia di lantai pertama. Mengapa? Fatso mengerutkan kening. Karena ruang alkimia di lantai 99 semuanya terisi. Namun, tempat ini sama dengan Aola Suci. Jika kamu menginginkan ruang alkimia, kamu bisa menantang pemilik ruang alkimia itu. Jika kamu menang, ruang alkimia akan menjadi milikmu. Kata Mo Dong. Fatso bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu berada di lantai berapa sekarang? Mo Dong berkata, aku di lantai 2. Wajah Fatso berkedut. Dia telah berada di Aola Suci selama 10 tahun, tetapi dia baru mencapai lantai 2. Bukankah dia terlalu tidak berguna? Mo Dong berbalik dan menatap Fatso. Dia tersenyum dan bertanya, apakah kamu berpikir aku tidak berguna? Benarkah? Tidak. Fatso tertawa datar. Mo Dong menggelengkan kepalanya dan terus memimpin. Dia menghela nafas dan berkata, Aola Suci tidak sesederhana yang kamu kira. Meskipun di permukaan, Aola Suci adalah satu kesatuan, namun kenyataannya, para murid diam-diam membentuk vaksi. Jadi di sini, meskipun kamu memiliki kemampuan luar biasa, kamu tidak akan bisa mencapai tempat yang lebih tinggi jika kamu tidak memiliki pendukung. Tahukah kamu siapa yang memiliki pendukung terkuat di sini? Mo Dong bertanya. Siapa? Fatso mengerutkan kening. Murid dari berbagai penguasa Feodal. Di mata mereka, orang-orang seperti kita yang tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh hanyalah mainan untuk menghabiskan waktu. Mo Dong mengejek dirinya sendiri. Fatso bertanya, Jadi, kamu juga bergabung dengan vaksi orang lain? Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus bergantung pada mereka. Saya bergabung dengan vaksi Putra Markis. Jika Anda bersedia bergabung, saya dapat memperkenalkan Anda. Mo Dong tersenyum dan berkata. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, lupakan saja, kami hanya ingin berlatih dengan tenang. Selain itu, setiap lantai di Pil Hall memiliki api alkimia tersendiri. Meski begitu, ada pepatah bagus. Manusia berjalan ke atas sementara air mengalir ke bawah. Tidak peduli apakah itu murid Aula Pil atau murid Aula Seni bela diri. Mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk naik. Karena semakin tinggi Anda berdiri, semakin tinggi status Anda, dan semakin banyak orang yang menghormati Anda. Kata Mo Dong. Qin Fei yang berkata, ada pepatah lain yang juga sangat bagus. Semakin tinggi Anda berdiri, semakin menyakitkan untuk jatuh. Ah! Mo Dong tercengang. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu orang yang cukup menarik. Tapi sejujurnya, ratusan ruang alkimia di depan setiap lantai semuanya dikendalikan oleh berbagai kekuatan. Saya yakin Anda semua tahu bahwa semakin tinggi ruang alkimia, semakin baik kualitas api alkimia. Jadi, jika kamu tidak bergantung pada mereka, meskipun ruang alkimia ini kosong, mereka tidak akan membiarkanmu masuk. Kata Mo Dong. Qin Fei yang berkata, bagaimana jika saya bersikeras untuk masuk. Mo Dong berkata, maka kamu akan menghadapi masalah yang tak ada habisnya. Kamu bahkan tidak akan bisa menjalani hari yang damai, apalagi berkultifasi dengan damai. Fatso berkata dengan sedih, orang-orang ini benar-benar sombong. Mau bagaimana lagi? Istana ilahi sungguh kejam. Kata Mo Dong. Qin Fei yang bertanya, lalu siapa yang mengendalikan lantai pertama pilhol? Putra Qian Wu Markis, Feng Yun. Baiklah. Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Kalian dapat meluangkan waktu untuk memilih. Selama pintu batunya terbuka, itu adalah ruang alkimia yang kosong. Setelah kamu selesai memilih, teteskan setetes darah ke pintu batu itu. Saat itu, kamu bisa membuka atau menutup pintu batu itu hanya dengan berpikir. Dan ada manfaat lainnya, jika Anda tidak membuka pintu, tidak ada yang bisa memaksa masuk. Setelah Mo Dong selesai berbicara, dia mempercepat langkahnya dan segera pergi. Fatso mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei yang dengan curiga, Bos, apakah kamu tahu Qian Wu Markis ini? Juga, mengapa nama belakangnya bukan Qin? Tidak semua orang di ibu kota kekaisaran memiliki nama keluarga Qin. Hanya orang-orang di istana kekaisaran yang memiliki nama keluarga Qin. Dan Qian Wu Markis ini, aku kenal dia. Menurut catatan kuno, ketika kaisar pertama mendirikan kekaisaran Qin besar, ada banyak ahli di bawahnya. Tetapi pada akhirnya, tidak banyak dari mereka yang selamat. Pada hari kekaisaran Qin besar didirikan, kaisar pertama memberi penghargaan kepada mereka yang tewas dalam pertempuran sesuai dengan kontribusi mereka untuk membalas budi mereka. Di antara mereka, seratus orang dianugerahi gelar Marsial Markis. Kata Qin Fei Yang. Fatso mengerutkan kening, mereka sudah mati, apa gunanya dianugerahi gelar Markis? Tentu saja itu bermakna. Karena mereka semua punya keturunan. Dan posisi Marsial Markis ini semuanya diwarisi oleh keturunan mereka. Dan itu diturunkan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, sebelum kaisar pergi, dia meninggalkan dekrit bahwa selama kekaisaran Qin besar masih ada, seratus posisi Markis ini tidak dapat diambil, juga tidak dapat dicopot. Markis Qian Wu adalah salah satunya. Kata Qin Fei Yang. Fatso mengerutkan kening, kalau begitu, bukankah Markis ini akan memiliki medali emas untuk menghindari kematian? Itu benar. Di masa lalu, tidak peduli seberapa besar kesalahan yang mereka buat, kaisar di masa lalu hanya akan memarahi mereka. Paling-paling, mereka akan membunuh orang yang melakukan kesalahan. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa mereka akan mencopot posisi Markis mereka. Dan dalam 10 ribu tahun terakhir, tidak satupun dari posisi Markis ini yang hilang, tetapi tidak ada Markis baru yang muncul di ibu kota kekaisaran. Ini juga merupakan alasan mengapa keturunan Markis berani bertindak seperti seorang tiran di Istana Ilahi. Selama mereka tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan, para tetua penegakan hukum di Istana Ilahi akan menutup mata. Kata Qin Fei Yang. Fatso mengejek, ini benar-benar seperti pepatah lama, orang-orang di masa lalu menanam pohon, dan orang-orang di masa depan menikmati keteduhan. Jika Anda bertanya kepada saya, sistem keturunan seperti ini seharusnya tidak muncul. Ini adalah dekret kaisar pertama, siapa yang berani mengubahnya. Bahkan kaisar saat ini tidak berani. Tentu saja. Kaisar pertama juga melakukannya dengan niat baik. Karena terlalu banyak orang yang membunuh keledai padahal kegunaannya sudah habis. Bagaimana jika kaisar masa depan, untuk mengkonsolidasikan negara, membunuh semua pejabat berjasa ini? Itulah sebabnya kaisar pertama meninggalkan dekret ini sebelum dia pergi. Tapi sekarang, Markis ini menggunakan niat baiknya sebagai modal untuk memamerkan kekuatan mereka. Saya khawatir ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh kaisar pertama pada saat itu. Lu Xingchen menghela nafas. Ya. Beberapa orang tidak tahu bagaimana menjadi puas. Juga, jika aku tidak salah, penguasa dibalik berbagai kekuatan bukanlah keturunan Markis, tapi cakar dan gigi penjahat. Lalu siapa itu? Tanya Fatso. Kamu bahkan tidak bisa memikirkan hal ini. Lu Xingchen memutar matanya dan berkata, tentu saja itu adalah pangeran kekaisaran Kin Besar. Itu benar. Meski pangeran pertama telah dinobatkan sebagai putra mahkota, selama dia belum naik tahta, pangeran lainnya masih punya peluang. Dan memenangkan hati rakyat dan melenyapkan para pembangkang adalah hal yang paling penting saat ini. Kin Fe yang mencibir. Mengapa istana ilahi terdengar seperti medan perang bagi para pangeran untuk memperebutkan tahta? Kata Fatso sambil mengerutkan kening. Tempat ini selalu menjadi medan pertempuran asap dan bubuk mesiu yang tak terlihat. Karena istana ilahi berisi semua orang jenius dari kekaisaran Kin Besar. Itu juga merupakan tempat lahirnya para ahli kekaisaran Kin Besar. Begini, semua orang di sini memiliki potensi untuk menjadi pilar masa depan kekaisaran Kin Besar. Jadi, mereka secara alami berebut datang ke sini untuk memenangkan talenta. Bahkan jika mereka pada akhirnya tidak bisa menjadi kaisar, mereka masih memiliki kekuatan di tangan mereka. Kata Kin Feiyang. Lu Xingchen bertanya, bagaimana denganmu? Aku. Tidak perlu untuk itu. Fatso dan Wolf King sudah cukup. Kin Feiyang tersenyum percaya diri. He he. Fatso dan Wolf King segera memandang Lu Xingchen dengan bangga. Kalian terus pamer. Lu Xingchen memutar matanya ke arah mereka. Tentu saja. Dia tidak menyangkalnya. Karena orang-orang di sekitar Kin Feiyang semuanya telah membuka pintu potensi. Pertumbuhan orang-orang ini jauh melampaui para jenius di Istana Ilahi. Tidak lama kemudian nama mereka muncul di daftar Dewa Alkimia dan daftar Dewa Beladiri. Pada akhirnya, hanya beberapa orang ini yang mampu menggoyahkan fondasi kekaisaran Kin Besar. Hah. Kin Feiyang menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum tipis, jangan bicarakan itu, ayo cari ruang alkimia. Fatso berkata dengan nada mendominasi, apakah perlu menemukannya? Ayo langsung ke lantai paling atas. Sebaiknya kau singkirkan ide ini secepat mungkin. Sekarang berbeda dari sebelumnya. Dulu, saya tidak memiliki rasa khawatir dan bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Tapi sekarang, kita harus sebisa mungkin bersikap low profile. Saya tidak ingin menarik perhatian terlalu dini. Kin Feiyang berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, yang terpenting saat ini adalah meningkatkan kekuatan kita. Lu Xing Chen mengangguk. Fatso berkata, baiklah, mari sembunyikan kekuatan kita dan tunggu waktu kita. Ketika ada peluang di masa depan, kita akan memukau dunia. Lu Xing Chen menunjuk ke kiri dan berkata sambil tersenyum, ada beberapa ruang alkimia dengan pintu terbuka. Mereka bertiga berjalan mendekat. Ada total lima ruang alkimia dengan pintu batu terbuka. Dan di pintu batu itu, ada sebuah nomor. 701, menjadi 705. Kin Feiyang menunjuk ke ruang alkimia nomor 701 dan berkata sambil tersenyum, saya akan mengambil yang ini. Ketika dia mengatakan itu, dia memotong jarinya dan setetes darah mengalir keluar. Dalam sekejap mata, setetes darah jatuh ke pintu batu. Berdengung. Pada saat itu, lapisan tipis cahaya darah muncul di pintu batu. Tapi dengan sangat cepat, cahaya darah menghilang. Pada saat yang sama, Kin Feiyang merasa pintu batu itu sepertinya telah menyatu dengannya. Fatso, setelah kamu beres, segera temui aku. Ada satu hal lagi yang harus kukatakan padamu. Kemudian, setelah mengatakan sesuatu kepada Fatso, Kin Feiyang masuk ke ruang alkimia. Sambil berpikir, pintu batu itu tertutup. Ruang alkimia yang dipilih Fatso berada di sebelah ruang Kin Feiyang, nomor 702. Lu Xingchen memasuki ruang alkimia nomor 703. Ketiga ruang alkimia itu berukuran sama, lebar 3 meter dan sangat sempit. Tapi untungnya panjangnya cukup, sekitar 7 atau 8 meter. Platform batu alkimia dirancang di bagian paling dalam, di sebelah dinding. Tidak ada yang lain di tempat lain. Kalau ditinggali satu orang, masih cukup luas. Kin Feiyang melihat sekeliling sebentar, lalu berjalan ke platform batu dan menekan tombol hitam di sebelah platform batu. Berdengung. Api alkimia setebal lengan tiba-tiba keluar dari tengah platform batu. Suhu ruang alkimia langsung melonjak. Setelah menonton beberapa saat, Kin Feiyang mematikan api alkimia. Api iblis neter sekarang menjadi api alkimia kelas 5, jadi dia tidak membutuhkan api alkimia di sini sama sekali. Dan ruang alkimia ini, baginya, adalah murni tempat untuk menyembunyikan identitasnya. 686. Dong. Setelah beberapa saat, ada ketukan di pintu, Kin Feiyang menggerakkan pikirannya sedikit, dan pintu batu itu dengan cepat terbuka. Fatso berlari masuk dan bertanya, Bos, apa lagi yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Sapu ramuan obat. Terutama pil darah naga 9 putaran, pil penciptaan kecil, pil laut roh, dan pil jiwa esensi. Kata Kin Feiyang. Kau tidak perlu memberitahuku hal itu. Tuan gemuk tahu. Tetapi Tuan gendut berpikir bahwa pavilion harta karun di ibu kota kekaisaran pasti memiliki banyak stok. Jika aku ingin menyapu semuanya, aku mungkin tidak mempunyai cukup koin emas. Fatso mengerutkan kening. Bukankah Luhong punya lebih banyak? Kali ini, bawalah semua tabungan yang kami miliki selama bertahun-tahun. Jika masih belum cukup, kirimi saya pesan. Kata Kin Feiyang. Wolf King berkata saat ini, Kin Z kecil, pil potensial dan pil potensial itu tidak berguna sekarang. Bisakah kita menjualnya ke pavilion harta karun di ibu kota kekaisaran? Mata Fatso juga berbinar. Selama bertahun-tahun, mereka telah mengumpulkan banyak pil potensial dan pil potensial. Jika mereka menjualnya, tidak akan menjadi masalah untuk membeli setengah dari ibu kota kekaisaran, apalagi menyapu tanaman obat. Kin Feiyang merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Kedua pil ini terlalu kuat. Saya tidak ingin menjualnya kecuali itu adalah pilihan terakhir. Begitu pil potensial dan pil potensial muncul di ibu kota kekaisaran, pada akhirnya mereka pasti akan direbut oleh para pangeran. Karena dalam hal kekayaan dan kekuasaan, tidak ada seorang pun di ibu kota kekaisaran yang bisa menandingi para pangeran. Dengan kata lain, menjual kedua pil ini sama saja dengan mengembangkan musuh di masa depan. Dia tidak akan melakukan hal konyol seperti itu. Fatso menganggup dan mengerutkan kening lagi. Meskipun kekhawatiranmu tidak salah, apakah kamu sudah melupakan Wan Kiyu dan yang lainnya? Tentu saja tidak. Tetapi mereka hanya mengetahui bahwa kita membuka gerbang potensi, tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana kita membukanya. Kata Kin Feiyang. Tidak. Kamu telah mengabaikan satu orang, penguasa prefektur negara bagian Cloud. Apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan penyihir tua itu kepada kita saat pertama kali kita membuat kekacauan di Cloud State? Fatso mengingatkannya. Kata-katanya membangunkannya dari mimpinya. Wajah Kin Feiyang langsung menjadi gelap. Saat itu, guru prefektur Yunzu pergi ke alam spiritual untuk membalas dendam, tetapi sebelum dia pergi menemui guru tua, dia diam-diam menanyakan tentang dia di kota. Pada saat itu, berita bahwa dia memiliki pil potensial telah menyebar ke setiap kota di negara spiritual. Oleh karena itu, kemungkinan besar Manor Master of the Cloud State sudah mengetahui hal ini saat itu. Jika itu orang lain, dia tidak akan khawatir. Bagaimanapun juga, tidak ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Tapi penyihir tua ini hanya ingin mencabik-cabiknya. Dia mungkin benar-benar memberitahu Wan Kiyu dan yang lainnya tentang hal ini. Sayang, tiba-tiba, Kin Feiyang menghela nafas panjang. Kenapa kamu menghela nafas? Fatso dan Wolf King memandangnya dengan bingung. Saya ingin tetap low profile, tapi sekarang sepertinya saya tidak bisa low profile terlalu lama. Selagi masih ada waktu, cepat lakukan apa yang aku minta. Kata Kin Feiyang. Fatso mengangguk. Kemudian, Kin Feiyang memasuki kastil dan membawa keluar luhong, trenggiling, dan ular naga hitam. Dia melirik ke arah Wolf King dan berkata, kalian pergi dan bantu. Aku akan memberimu koordinat pavilion harta karun. Koordinat pavilion harta karun. Kedua pria dan tiga binatang itu tercengang. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, saya sudah tinggal di sini selama sepuluh tahun. Saya tahu koordinat pavilion harta karun. Mereka tersenyum. Dengan adanya koordinat, akan lebih mudah dalam melakukan sesuatu. Tapi aku juga tahu koordinat distrik pertama. Kalian harus menanyakan tentang pavilion harta karun di sembilan distrik lainnya. Setelah Kin Feiyang selesai berbicara, dia memberitahu Fatso koordinatnya. Setelah Fatso hafal koordinatnya, dia bertanya dengan curiga, ada berapa distrik di ibu kota. Dua belas. Dari dalam keluar, itu adalah istana kekaisaran, pusat kota, distrik pertama hingga distrik ke-sepuluh. Kamu tidak perlu aku memberitahumu tentang istana kekaisaran. Dan kota bagian dalam adalah tempat kita berada sekarang. Selain kuil, seratus markis bela diri juga tinggal di kota bagian dalam. Adapun distrik pertama dan distrik ke-sepuluh juga memiliki tingkatan yang berbeda. Orang-orang di distrik pertama adalah orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh atau sangat kaya. Misalnya, pavilion harta karun dan rumah bulan wangi, keduanya terletak di distrik pertama. Dan distrik pertama juga merupakan tempat yang paling sering dikunjungi oleh keluarga kerajaan dan berbagai murid marsial markis. Kata Qin Feiyang. Sangat banyak. Beberapa dari mereka tercengang. Apakah ada banyak? Biasakan saja. Kalian bisa keluar dan menanyakan detailnya. Qin Feiyang tertawa. Baiklah, ayo sibuk. Fatso melambaikan tangannya dan membuka pintu teleportasi. Kemudian, dia membawa Luhong, Raja Serigala, dan ketiga binatang itu dan segera masuk. Ketika pintu teleportasi menghilang, Qin Feiyang juga menarik kembali pandangannya dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Pada saat yang sama, lantai pertama olah seni bela diri. Di ruang budidaya, Wan Kiyu duduk bersila di atas sajadah tua. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke lantai yang gelap gulita. Matanya berkedip. Tiba-tiba, dia berdiri dan matanya bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Qin Feiyang, tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Berikutnya, dia berjalan keluar dari ruang budidaya dan berjalan di sepanjang koridor, menuju lebih jauh ke dalam istana. Meskipun olah seni bela diri lebih besar dari olah pil, struktur internalnya mirip dengan olah pil. Totalnya ada 100 lantai. Setiap lantai memiliki 10 ribu ruang budidaya. Jumlah totalnya adalah 1 juta. Demikian pula, setiap lantai dikendalikan oleh murid Marsial Marquis. Sesaat kemudian, Wan Kiyu datang ke ruang budidaya pertama di lantai pertama. Dia berdiri di depan pintu dan merenung sejenak. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan mengetuk pintu batu itu. Gemuruh. Segera. Pintu batu terbuka. Seorang pemuda berpakaian hitam memasuki garis pandang Wan Kiyu. Sosok pemuda itu tinggi dan tegap. Dia duduk bersila di atas sajadah. Wajahnya dipenuhi aura arogan yang tak tertahankan. Kultifasinya tidak buruk. Leluhur pertempuran bintang tiga. Wan Kiyu berdiri di depan pintu dan membungkuk. Salam, saudara bela diri senior Gao. Pemuda itu mengamati Wan Kiyu dan mengerutkan kening. Anda. Wan Kiyu berkata dengan hormat, saya murid baru. Nama saya Wan Kiyu. Baru. Pemuda itu tercengang. Jejak rasa jijik muncul di matanya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Wan Kiyu berkata, saya ingin bertemu dengan saudara bela diri senior Lindian. Saya berharap saudara bela diri senior Gao dapat memperkenalkan saya. Pemuda itu mengerutkan kening dan bertanya, Anda ingin bergabung dengan kam kami? Ya. Wan Kiyu mengangguk. Pemuda itu berkata, jika hanya ini, kamu tidak perlu bertanya pada saudara bela diri senior Lindian. Saya bisa mengambil keputusan secara langsung. Ini. Wan Kiyu mengerutkan kening. Apa ini? Saudara bela diri senior Lindian adalah putra seorang markis. Apakah dia seseorang yang dapat kamu temui hanya karena kamu menginginkannya? Tersesat. Jangan ganggu kultivasi saya. Pemuda itu melambaikan tangannya, wajahnya penuh penghinaan. Jejak permusuhan muncul di alis Wan Kiyu. Bukankah dia hanya seorang leluhur pertempuran bintang tiga? Untuk apa dia bersikap sombong? Namun, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Pemuda itu tidak menyadarinya. Wan Kiyu menahan amarahnya dan menangkupkan tangannya. Saudara bela diri senior Gao, saya sedang mencari saudara bela diri senior Lindian untuk keperluan lain. Pemuda itu berkata dengan tidak sabar, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Saya akan menyampaikannya kepada Anda. Tangan Wan Kiyu, dengan bajunya, mau tidak mau mengepal. Di Yuzu, siapa yang berani berbicara dengannya seperti ini? Belum lagi menyuruhnya tersesat. Sayangnya, ini bukan Yuzu. Ini adalah kuil ilahi. Meski perutnya penuh amarah, dia hanya bisa menahannya. Beritahu saya. Melihat Wan Kiyu tidak berkata apa-apa, pemuda itu berteriak. Wan Kiyu segera tersenyum dan bertanya, saya ingin tahu apakah saudara bela diri senior Gao pernah mendengar tentang pintu potensi. Pemuda itu berkata dengan marah, omong kosong. Siapa yang tidak tahu tentang pintu potensi? Langsung ke intinya. Wan Kiyu melirik ke koridor di kedua sisi. Melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia berbisik, aku tidak akan menyembunyikannya dari kakak bela diri senior. Aku punya cara untuk membuka pintu potensi. Apa? Pemuda itu tiba-tiba berdiri dan menatap Wan Kiyu dengan tidak percaya. Wan Kiyu berkata, saya mengatakan yang sebenarnya. Bagus. Aku akan membawamu menemui saudara bela diri senior Lindian segera. Ikuti aku. Mata pemuda itu bergetar. Dia buru-buru keluar dari ruang budidaya dan membawa Wan Kiyu ke lantai atas olah seni bela diri. Pada saat yang sama, di salah satu ruang budidaya di lantai atas olah seni bela diri, seorang pemuda berpakaian hitam setengah berbaring di kursi. Dia tampak memulihkan diri dengan mata terpejam. Dan di depan orang ini, ada seseorang yang berdiri dengan hormat. Itu adalah Sing Wan Lee. Pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan malas, jika ada yang ingin kamu katakan, cepat katakan. Sing Wan Lee tersenyum dan berkata, saudara bela diri senior Kiyu, dalam perjalanan kembali ke olah seni bela diri, saya bertemu dengan dua gadis baik. Kiyu berkata, seberapa bagus kah mereka? Sing Wan Lee mendekati pemuda berpakaian hitam itu dan berbisik, mereka berdua kelas tertinggi. Semangat Kiyu terangkat, dia akhirnya membuka matanya dan berkata, siapa nama mereka? Sing Wan Lee berkata, yang satu bernama Sen Mei, dan yang lainnya bernama Ren Wu Shuang. Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Kiyu berpikir sejenak dan mengerutkan kening. Mereka berdua adalah murid baru dari sembilan prefektur. Kakak bela diri senior bisa menyerang mereka tanpa ragu-ragu. Sing Wan Lee tertawa nakal. Kiyu tertegun dan berkata dengan nada menghina, seberapa baik wanita dari sembilan prefektur. Saudara bela diri senior, aku tidak berbicara omong kosong kali ini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melihatnya. Setelah Sing Wan Lee selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Battle Aura melonjak, dan dua sosok cantik dengan cepat mengembun. Mereka adalah Ren Wu Shuang dan Sen Mei. Melihat kedua sosok itu, Kiyu langsung berdiri. Napasnya menjadi tergesa-gesa, dan matanya dipenuhi rasa posesif. Sing Wan Lee tersenyum dan berkata, Saudara bela diri senior Kiyu, bagaimana kabarnya? Mereka memang gadis kelas tertinggi yang langka. Kiyu mengjilat bibirnya dan menoleh untuk melihat Sing Wan Lee. Dia berkata, segera pikirkan caranya. Selama kamu bisa membantuku mendapatkannya, aku pasti akan memberimu hadiah. Apakah perlu berpikir? Saudara bela diri senior, aku tidak melebih-lebihkan. Dengan identitas dan statusmu, selama kamu memberi mereka beberapa keuntungan, mereka pasti akan mematuhimu. Sing Wan Lee berkata dengan nada menghina. Itu benar. Bagaimana orang-orang rendahan dari sembilan prefektur bisa melihat dunia? Kiyu mengangguk. Saudara bela diri senior, jika kamu ingin bergerak, lakukanlah lebih awal. Karena mereka sekarang berada di ruang budidaya di lantai pertama. Jika Lindian melihat mereka, saya khawatir Anda tidak akan mendapat bagian. Sing Wan Lee menghasut. Dia adalah sampah. Hak apa yang dia miliki untuk merebut wanitaku? Kiyu mendengus dingin dan berkata, segera turun dan beritahu mereka bahwa selama mereka setuju menjadi wanitaku dan melayaniku dengan baik, aku akan menjamin mereka kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir di ibu kota kekaisaran. Dipahami. 687. Apa yang dia lakukan di sini? Sing Wan Lee memandang Wan Kiyu dengan curiga sebelum menatap pemuda itu. Dia tersenyum dan berkata, Yo, bukankah ini tiran kecil di lantai pertama, Gao Ming? Kenapa? Kamu di sini untuk menjilat sepatu tuanmu lagi. Gao Ming mengangkat alisnya dan mencibir. Kamu berani membicarakan aku. Bukankah kamu di sini untuk menjilat sepatu majikanmu juga? Sing Wan Lee berkata, Meskipun saya mengikuti kakak senior Kiyu, saya tidak seperti beberapa orang yang bertindak seperti tiran di lantai pertama. Gao Ming berkata dengan nada menghina, Itu karena aku mampu. Lalu kenapa? Apa yang bisa saya lakukan? Kamu bisa terus menjilat sepatu tuanku. Lagi pula kamu tidak tahu apa itu rasa malu. Sing Wan Lee tersenyum menghina dan berjalan melewati Gao Ming dan Wan Kiyu. Kamu hanya anjing milik seseorang. Apa yang bisa dibanggakan? Wan Kiyu mencibir dalam hatinya. Dia memandang Gao Ming dan bertanya, kakak senior Gao, siapa gurunya? Gao Ming menatap punggung Sing Wan Lee dengan dingin dan menunjuk ke pintu batu di sampingnya. Dia berbisik, itu adalah pemilik ruang budidaya ini. Namanya Kiyu, putra Anwu Markis. Dia adalah saingan lama kakak senior kita Lindian. Jadi begitu. Wan Kiyu bergumam dan bertanya dengan hati-hati, siapa yang lebih kuat antara kakak senior Lindian dan Kiyu? Omong kosong. Tentu saja, itu kakak senior kita Lindian. Kenapa? Kamu menanyakan hal ini padaku sekarang. Apakah kamu mencoba menjilat sepatu Kiyu lagi? Gao Ming memandangnya dengan tidak ramah. Murid Wan Kiyu menyusut. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, tidak, tidak. Saya hanya bertanya karena penasaran. Lebih baik tidak. Aku tidak keberatan mengatakan yang sebenarnya padamu. Mereka yang dulunya suka dua kali tidak memiliki akhir yang baik. Jadi di Aula Ilahi ini, yang terbaik adalah tidak bermain-main. Gao Ming mencibir dan berbalik untuk berjalan ke depan. Teruslah sombong. Aku akan menginjakmu cepat atau lambat. Mata Wan Kiyu berkilat dingin dan segera mengikutinya. Aula Seni Bela Diri, Lantai Pertama Di dalam Ruang Budidaya 805, Ren Wu Shuang dan Sen Mei sedang membicarakan sesuatu. Dong. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Sen Mei sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, siapa yang akan datang mencari kita saat ini. Bisa jadi Ling Yu dan yang lainnya. Ren tanpa akhir tersenyum. Sambil berpikir, pintu batu itu perlahan terbuka. Namun, orang yang memasuki garis pandang mereka bukanlah Ling Yu dan yang lainnya, tapi Sing Wan Li. Sing Wan Li masuk tanpa diundang dan tersenyum, apakah kalian berdua terbiasa dengan tempat ini? Tidak apa-apa. Ren Wu Shuang mengangguk sambil tersenyum dan bertanya, Saudara Senior Sing, apakah Anda mencari sesuatu untuk kami? Ada satu hal. Lagipula, masalah ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk kalian semua. Sing Wan Li tersenyum. Ren Wu Shuang berkata, Tolong bicara, Saudara bela diri Senior Sing. Kami semua mendengarkan. Sejujurnya, kakak Senior K.U. menyukai kalian berdua. Dan kakak Senior K.U. adalah putra dari Anwu Markis. Selama kamu setuju menjadi wanitanya, kamu akan segera bisa terbang ke puncak dan menjadi burung Phoenix. Tidakkah menurutmu ini hal yang baik? Sing Wan Li tersenyum. Namun, wajah Ren Wu Shuang dan Sen Mei sudah tertutup lapisan S. Benar saja, seperti yang diharapkan Kin Feiyang, orang ini memiliki motif tersembunyi. Sen Mei hampir menjadi marah. Mata Ren Wu Shuang berkilat dan mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Dia memandang Sing Wan Li dan tersenyum tipis, Saudara bela diri Senior Sing, apakah kamu punya saudara perempuan? Ya. Sing Wan Li menganggup dan menatap Ren Wu Shuang dengan curiga. Dia tidak tahu mengapa dia menanyakan hal ini. Karena ada, mengapa tidak memperkenalkan mereka pada kakak Senior Keiyu. Dengan cara ini, kamu dan An Wu Markis akan menjadi mertua. Saat itu, akan banyak keuntungannya, bukan? Ren Wu Shuang tertawa. Sen Mei juga langsung tertawa terbahak-bahak. Dia menganggup dan berkata, itu benar. Jagalah kebaikan dalam keluarga. Hubunganmu dengan kakak Senior Keiyu sangat baik. Jika kamu bisa menjadi lebih dekat, tidakkah kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di kuil di dalam masa depan? Mendengar kata-kata tersebut, wajah Sing Wan Li tiba-tiba menjadi muram, jangan malu-malu. Maaf, wajahmu yang menjijikkan, biarkan orang lain melihatnya. Kamu tidak diterima di sini, enyahlah. Ren Wu Shuang berkata tanpa ekspresi. Jangan gagal menghargai kebaikan. Biarku beritahu, jika kamu tidak patuh hari ini, di masa depan, kamu tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Cahaya dingin muncul di mata Sing Wan Li. Shen Mei mencibir, kalau begitu mari kita lihat siapa yang tidak memiliki kehidupan yang baik. Baiklah, tunggu saja. Sing Wan Li mendengus dan berbalik untuk pergi dengan marah. Shen Mei segera maju dan menutup pintu batu itu dengan rapat. Dia berkata dengan jijik, orang ini benar-benar menjijikkan. Ada banyak jenis burung di hutan. Namun, jika Keiyu ini benar-benar menyerang kita, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kita harus memikirkan cara secepat mungkin. Kata Ren Wushuang, alisnya dipenuhi kekhawatiran. Kami tidak mengenal tempat ini, dan pihak lain adalah putra seorang markis. Apa yang bisa kami lakukan? Mendengar perkataan Ren Wushuang, hati Shen Mei pun menjadi berat. Setelah merenung sebentar, Ren Wushuang menghela nafas, kami hanya dapat mengirim pesan ke Feiyang dan melihat apakah dia punya ide. Karena setelah memikirkannya, dia memikirkan Kin Feiyang. Setelah mereka mengeluarkan kristal gambar dan memberitahu Kin Feiyang semua yang telah terjadi, hati Kin Feiyang terbakar amarah. Dia sebenarnya berani punya ide tentang Ren Wushuang. Dia hanya mendekati kematian. Setelah menghibur kedua wanita itu, Kin Feiyang terdiam sejenak, lalu keluar dari ruang alkimia untuk mencari Lu Xingchen. Lu Xingchen membuka pintu batu dan memandang Kin Feiyang dengan wajah muram. Dia bertanya dengan curiga, ada apa? Kin Feiyang berkata dengan sungguh-sungguh, masalah akan datang. Masuk dan bicara. Lu Xingchen mengerutkan kening dan mundur ke samping. Setelah Kin Feiyang masuk, Lu Xingchen melihat ke koridor di kedua sisi, lalu menutup pintu batu dan berbalik untuk melihat Kin Feiyang, bertanya, masalah apa? Kin Feiyang berkata, awalnya, saya tidak ingin mengganggu Anda, tetapi setelah memikirkannya, saya masih perlu memberi tahu Anda. Apa itu? Lu Xingchen mengerutkan kening. Kin Feiyang berkata dengan suara yang dalam, seseorang mempunyai ide tentang Sen Mei dan Ren Wushuang, dan beberapa waktu yang lalu, mereka, secara terang-terangan, mengancam mereka. Apa? Alis Lu Xingchen tiba-tiba muncul dengan sedikit permusuhan, berkata, siapa? Mata Kin Feiyang berkedip sedikit. Mendengar bahwa Sen Mei dalam masalah, Lu Xingchen memberikan reaksi yang begitu besar, sepertinya dia sangat peduli dengan Sen Mei. Sing Wan Li, tapi bukan dirinya sendiri. Itu orang di belakangnya, putra Markis Anwu, Kei Yu. Saya kenal orang ini, dia 20 tahun lebih tua dari saya. Ketika saya masih kecil di ibu kota kekaisaran, saya melihatnya beberapa kali, tetapi saya tidak memiliki kesan yang baik tentang dia. Kata Kin Feiyang. Apa maksudmu? Lu Xingchen curiga. Dia pada dasarnya mesum, ingin memiliki wanita yang sedikit cantik, dan membuangnya saat dia bosan. Dia tipikal bajingan pesolek. Tetapi saat itu, dia belum memasuki aulah ilahi. Setelah bertahun-tahun, dia seharusnya berubah, tapi saya tidak menyangka dia akan tetap seperti ini. Kin Feiyang mencibir. Putra Markis Anwu. Lu Xingchen mengangkat alisnya. Jika itu hanya murid biasa, dia tidak akan peduli. Namun pihak lain adalah putra Markis Anwu, dengan kedudukan tinggi dan pengaruh besar, jadi dia harus bertindak hati-hati. Lu Xingchen bertanya, apa yang kamu katakan kepada Shen Mei dan yang lainnya? Kin Feiyang berkata, saya mengatakan kepada mereka untuk tidak khawatir, saya akan memikirkan cara untuk menghadapinya. Kamu punya cara. Mata Lu Xingchen berbinar. Kin Feiyang terdiam, saya hanya menghibur mereka. Jika saya benar-benar punya cara, saya tidak akan mendatangi Anda. Mata Lu Xingchen berubah dingin, berkata, jika dia benar-benar berani mengambil tindakan terhadap Shen Mei, aku jamin dia akan mati tanpa mayat yang utuh, bahkan jika dia adalah putra Markis Anwu. Eh! Kin Feiyang terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bisakah Anda memberitahu saya, apa hubungan Anda dengan Shen Mei sekarang? Lu Xingchen terdiam beberapa saat, dan menghela nafas, ini bukan rahasia, jadi tidak ada salahnya memberitahumu. Sebenarnya, aku sangat menyukainya sekarang, tapi karena apa yang terjadi di masa lalu, dia tidak bisa menerimaku. Benar-benar. Kin Feiyang memandangnya dengan ragu. Tentu saja. Sejak aku bangkit dari kematian, aku tidak pernah berlutut pada siapapun. Dialah yang pertama. Tapi dia tidak mau memaafkanku. Saya benar-benar sakit kepala sekarang, saya tidak tahu harus berbuat apa untuk memindahkannya lagi. Hati Lu Xingchen pahit. Kin Feiyang berkata dengan acu-ta'acu, ini adalah akibat dari tindakanmu sendiri, siapa yang harus disalahkan? Ya. Siapa yang bisa aku salahkan? Saya hanya bisa menyalahkan diri saya sendiri. Aku bodoh saat itu, aku tidak tahu bagaimana cara menghargai wanita sebaik itu. Lu Xingchen menghela nafas dalam-dalam, wajahnya penuh penyesalan. Kin Feiyang mengamati wajah Lu Xingchen dan tidak menemukan jejak penipuan. Sepertinya Lu Xingchen tidak berbohong. Dia menepuk bahu Lu Xingchen dan berkata sambil tersenyum, selama kamu tulus, aku akan mendukungmu. Tetapi jika kamu melakukan trik apapun, jangan salahkan aku karena berselisih denganmu. Jangan khawatir, aku sudah melewatkannya sekali, aku tidak akan melewatkannya untuk kedua kalinya. Lu Xingchen memaksakan senyum. Kin Feiyang berkata, sekarang, mari kita bahas bagaimana menyelesaikan masalah ini. Lu Xingchen mengangguk, lalu tiba-tiba berkata, tunggu, karena kamu tahu tentang hubunganku dengan Shen Mei, bukankah kamu juga harus memberitahuku tentang hubunganmu dengan Ren Wu Shuang. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum, dia dan saya adalah saudara kandung. Saudara. Lu Xingchen tertegun, dan bertanya, kapan ini terjadi? Dahulu kala. Saat itu, saya belum pergi ke ibu kota. Kata Kin Feiyang. Lu Xingchen berkata dalam kesadarannya, tidak heran kamu begitu menjaganya. Jadi, inilah hubungannya. Dia juga menjagaku saat aku lemah. Bisa dibilang dia memperlakukanku seperti adik laki-laki. Jadi, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya. Cahaya dingin melintas di mata Kin Feiyang. Lu Xingchen berkata, jadi itu sebabnya kamu selalu mengincarku saat itu. Kin Feiyang meliriknya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, itulah yang pantas kamu dapatkan. Yah, ini semua salahku. Lu Xingchen tersenyum pahit. Saat ini, tidak ada permusuhan di antara keduanya. Mereka seperti teman lama yang telah bersama selama bertahun-tahun. Kemudian, keduanya mulai berdiskusi dengan suara pelan. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu. Dong. Tiba-tiba, ada ketukan yang memekakan telinga di pintu luar. Keduanya menatap pintu batu pada saat bersamaan. Lu Xingchen mengerutkan kening dan berkata, sepertinya itu adalah pintu batu di sisimu. Siapa yang akan mencarimu dengan keributan sebesar itu? Biasanya ketukan di pintu tidak akan terlalu keras, kecuali pihak lain memiliki niat buruk. Aku tidak tahu. 688 Di luar ruang alkimia, dua pemuda berdiri berdampingan. Itu adalah Wan Kiyu dan Gao Ming. Lu Xingchen keluar. Ketika dia melihat Wan Kiyu, dia tidak bisa menahan cemberut dan mengirimkan transmisi suara, apa yang dia lakukan di sini. Ini jelas tidak bagus. Qin Fei Yang diam-diam mencibir. Pada saat yang sama, Wan Kiyu juga menunjuk ke arah Qin Fei Yang dan berkata dengan suara rendah, kakak senior Gao, dia adalah Qin Fei Yang. Gao Ming melirik Qin Fei Yang dengan acuh tak acuh, lalu menatap Lu Xingchen dan berteriak, ini tidak ada hubungannya denganmu, kembalilah ke ruang alkimiamu. Sangat sombong. Lu Xingchen mengangkat alisnya. Budidaya orang ini hanyalah Sekte Perang Bintang Tiga. Sekte Perang Bintang Tiga saja sudah begitu sombong. Apa yang dia andalkan? Memikirkan hal ini. Jantung Lu Xingchen berdetak kencang, dan dia bertanya, Saudara Qin, Mungkinkah dia Kei Yu? Tidak. Jawab Qin Fei Yang. Lalu siapa dia? Antek Kei Yu. Lu Xingchen mengerutkan kening. Harus. Qin Fei Yang bergumam, pandangannya tertuju pada Wan Kiyu, dan berkata, Lumayan, kamu baru saja tiba di kuil, dan kamu sudah menemukan pendukung. Wan Kiyu tidak menjawab, wajahnya agak muram. Karena kata-kata Qin Fei Yang jelas-jelas mengejeknya karena mengjilat. Qin Fei Yang mencibir dan menatap Gao Ming, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Gao Ming menggoda, apakah kamu yakin ingin mengatakannya di sini? Qin Fei Yang mengangkat alisnya, dan firasa tidak enak muncul di hatinya. Kata-kata Gao Ming juga memiliki makna tersembunyi. Lu Xingchen mundur ke samping dan berkata sambil tersenyum tipis, karena sulit untuk mengatakannya, mari kita bicara di ruang alkimia saya. Baiklah. Gao Ming menganggup dan berjalan ke ruang alkimia Lu Xingchen bersama Wan Kiyu. Melihat Wan Chou, yang memamerkan kehebatannya dan mengandalkan kekuatan tuannya, alis Qin Fei Yang menyatu erat saat dia berkata pada dirinya sendiri, mengapa kamu menyimpan sampah seperti itu? Bagaimana aku tahu kalau dia begitu tidak berdaya? Lu Xingchen juga sangat marah. Qin Fei Yang meliriknya, lalu berbalik dan memasuki ruang alkimia. Wan Kiyu, bangun, jika ini terus berlanjut, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Lu Xingchen bergumam pada dirinya sendiri dan masuk ke ruang alkimia. Sambil berpikir, pintu batu itu segera tertutup. Qin Fei Yang memandang Gao Ming dan berkata, bicaralah. Gao Ming berkata, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gao Ming, kepala lantai pertama olah seni bela diri. Tuan. Wajah Qin Fei Yang berkedut. Seorang Grandmaster Tempur Bintang 3 sebenarnya menyebut dirinya sebagai kepala lantai pertama olah seni bela diri. Bukankah kulitnya terlalu tebal? Kenapa dia tidak tersipu saat mengucapkan kata-kata sebesar itu? Qin Fei Yang tidak mengerti, dan berkata, Saudara senior Gao, saya ingin bertanya, siapa yang memberi Anda keberanian untuk menyebut diri Anda kepala olah seni bela diri? Sebelum Gao Ming dapat berbicara, Wan Kiyu berkata terlebih dahulu, saya khawatir saya akan menakuti Anda jika saya memberi tahu Anda. Sangat menakutkan. Qin Fei Yang terkejut, dan berkata dengan bercanda, saya benar-benar ingin tahu, cepat katakan untuk menakuti saya. Gao Ming mengerutkan kening dan tertawa, nak, kamu sangat sombong. Qin Fei Yang dengan cepat melambaikan tangannya, dan berkata, tidak, tidak. Dibandingkan dengan kesombongan, aku bahkan bukan sepersepuluh ribu dari kalian, kakak senior Gao. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Mata Gao Ming menjadi gelap dan berkata-kata demi kata, dengarkan baik-baik. Orang di belakangku adalah kakak senior Lin Dian. Lin Dian. Qin Fei Yang terkejut dan berpikir dengan hati-hati. Segera, dia ingat bahwa ini adalah murid marsial Markis lainnya. Melihat ini, Wan Kiyu mengira Qin Fei Yang benar-benar ketakutan, dan berkata dengan sinis, kamu bisa terus menjadi sombong. Lu Xingchen berkata dengan marah, kamu menjelati wajahmu dan berlari menjadi anjing orang lain. Apakah kamu masih menganggap itu terhormat? Wan Kiyu merasa malu dan marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, apa katamu? Katakan lagi jika kamu berani. Tentu saja hal ini tidak terhormat. Baginya, itu adalah noda yang tidak bisa dihapuskan dalam hidupnya. Tapi apakah dia punya pilihan? Tidak. Untuk bertahan hidup, untuk membalas dendam pada Qin Fei Yang, dia hanya bisa melepaskan harga dirinya dan mengjilat orang lain. Lu Xingchen memandang Wan Kiyu dengan acu-ta'acu dan berkata, aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Seseorang harus memiliki tulang punggung. Jika kamu bahkan tidak memiliki tulang punggung, apa perbedaan antara kamu dan binatang buas? Diam. Namun sebelum dia selesai berbicara, Gao Ming berteriak dengan dingin. Dia menatap Lu Xingchen dengan murung dan berkata sambil tersenyum sinis, kamu punya tulang punggung, bukan? Lu Xingchen memarahi Wan Kiyu, yang sama dengan memarahinya. Karena dia juga merendahkan harga dirinya dan bekerja seperti kuda untuk Lindian. Jadi, mendengar kata-kata Lu Xingchen, dia merasa seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya dan dia sangat marah. Tapi menghadapi mata dingin Gao Ming, Lu Xingchen tidak tergerak dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah aku memarahimu? Saya kira tidak demikian. Lalu kenapa kamu banyak bicara? Retakan. Gao Ming mengepalkan tangannya dan menatap Lu Xingchen. Sendi-sendinya mengeluarkan suara yang memekakan telinga. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah kamu akan membunuhku? Lu Xingchen memandang Gao Ming sambil bercanda. Kuil memiliki peraturan yang melarang perkelahian pribadi. Meskipun para murid dari berbagai marsial marquis telah membentuk kelompok mereka sendiri di sini, mereka sama sekali tidak berani melanggar aturan ini. Belum lagi Gao Ming ini. Terlebih lagi, jika mereka benar-benar bertarung, Lu Xingchen memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat menghancurkan orang ini. Wan Kiyu berdiri di samping dan menatap Gao Ming tanpa sedikitpun niat untuk menghentikannya. Karena, apakah itu Qin Fei Yang, Lu Xingchen, atau Gao Ming, mereka semua adalah orang-orang yang ingin dia singkirkan. Dia tidak sabar menunggu ketiganya bertarung dan dibunuh oleh orang-orang di balai penegakan hukum. Tapi pada akhirnya, dia kecewa. Gao Ming tidak bergerak. Lelucon yang luar biasa. Bagaimanapun, dia adalah murid lama kuil tersebut. Bagaimana mungkin dia tidak mempunyai rasa kesopanan? Fiuh! Gao Ming menarik nafas dalam-dalam dan memandang Qin Fei Yang, jangan bicara omong kosong. Saya datang mencari Anda untuk memberi Anda kesempatan untuk membuat kemajuan pesat. Kamu baik sekali. Qin Fei Yang terkejut. Gao Ming berkata, kakak senior Lin Dian berkata bahwa selama kamu menyerahkan formula pil potensial, kamu akan menjadi saudaranya di masa depan. Belum lagi kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di kuil, setidaknya tidak ada yang mau berani memprovokasimu. Jantung Qin Fei Yang berdetak kencang. Hal yang dia khawatirkan telah terjadi. Dia berpura-pura bingung dan bertanya, pil potensial apa? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Wan Qiyu mencibir, berhentilah berpura-pura. Apa maksudmu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Sebelum datang ke ibu kota, guru prefektur Yunzu mendatangi saya dan memberi tahu saya secara pribadi bahwa Anda dapat menyempurnakan pil yang dapat membuka pintu potensi. Saya sangat terkejut ketika mendengarnya. Jadi, saya menanyakan koordinatnya kepada guru prefektur Yunzu dan menyelinap ke ibu kota negara spiritual Anda. Setelah saya bertanya-tanya dengan hati-hati, memang ada yang namanya pil potensial. Juga, ku dengar kamu bisa menyempurnakan pil yang memungkinkan kaisar perang menerobos beberapa alam sekaligus. Wan Qiyu mencibir. Mendengar tentang hal itu. Cahaya dingin yang mengejutkan tiba-tiba muncul di mata Qin Fei Yang. Wan Qiyu panik dan tidak berani menatap langsung ke arahnya. Gao Ming berdiri di depan Wan Qiyu dan memandang Qin Fei Yang. Apakah kamu masih akan menyangkalnya? Qin Fei Yang melirik Gao Ming dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Minggir. Nada suara Qin Fei Yang sangat tenang, namun di telinga Gao Ming, sepertinya ada tekanan besar yang membuat Gao Ming panik. Situasi ini sangat sulit diterima oleh Gao Ming. Pihak lain hanyalah orang rendahan dari negara spiritual, dan apakah itu kekuatan atau status, dia jauh lebih unggul dari pihak lain. Apa yang dia takutkan? Mata Qin Fei Yang bersinar dengan cahaya dingin, dan dia berkata-kata demi kata, Aku sudah bilang padamu untuk menyingkir, apakah kau tidak mendengarku? Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Gao Ming menegakkan punggungnya dan menatap Qin Fei Yang dengan arogan. Tetapi faktanya, ketakutan di hatinya semakin kuat. Dia merasa pria di depannya seperti binatang buas yang perlahan bangkit. Astaga! Tiba-tiba, Qin Fei Yang maju selangkah. Melihat ini, jantung Gao Ming yang kebingungan tiba-tiba berdetak kencang, dan dia secara naluriah mundur ke samping. Melihat Gao Ming dalam keadaan seperti itu, Wan Kiyu merasa gugup. Karena dia sangat mengenal Qin Fei Yang. Ini adalah tuan yang melanggar hukum. Qin Fei Yang memandang Wan Kiyu lagi dan berkata, siapa lagi yang tahu tentang ini? Ini, kali ini, orang-orang yang datang, ke ibu kota, Ji, Ben tahu. Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Jelas sekali betapa takutnya Wan Kiyu saat ini. Qin Fei Yang berkata, apakah Anda mendengarnya dari tuan istana Yunsu? Wan Kiyu mengangguk. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya, dan matanya bersinar dengan niat membunuh. Penyihir tua ini memang pantas mati. Lu Xing Chen memandang Qin Fei Yang dan mentransmisikan suaranya, Saudara Qin, jangan gegabuh. Jangan khawatir, aku belum kehilangan akal sehatku. Qin Fei Yang menjawab dan memandang Gao Ming dengan acuh tak acuh. Kembalilah dan beritahu Lin Dian bahwa saya memiliki resep pil potensial, tetapi jika dia ingin saya menyerahkannya, mari kita lihat apakah dia memiliki kemampuan. Gao Ming langsung marah dan berteriak, jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Enyah. Qin Fei Yang meraung. Dia pasti tidak akan bersikap baik pada orang seperti itu. Oke, tunggu saja. Gao Ming meninggalkan hukuman yang keras dan pergi dengan marah bersama Wan Kiyu. Lu Xing Chen menghela nafas. Saudara Qin, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak memohon pada Wan Kiyu. Masalah ini pada akhirnya adalah kesalahan Tuan Istana Yun Su. Penyihir Tua Sialan ini, aku tidak akan pernah melepaskannya. Qin Fei Yang mendengus dingin. Lu Xing Chen menghela nafas. Tidak akan mudah untuk membunuhnya sekarang, tapi cepat atau lambat akan ada peluang. Yang terpenting sekarang adalah memikirkan bagaimana cara melewati masa sulit ini. Qin Fei Yang menunduk dan merenung. Lu Xing Chen berkata, mengapa kita tidak melakukannya sesuai dengan rencana yang kita diskusikan sebelumnya. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Saya harus memikirkannya. Baiklah kalau begitu, pikirkanlah. Tapi biarku beritahu, ini mungkin satu-satunya cara. Tentu saja, kamu juga bisa bersembunyi di ruang alkimia dan tidak keluar, tapi aku yakin dengan harga dirimu, kamu tidak akan melakukan itu. Lu Xing Chen tersenyum. Situasinya telah berkembang hingga saat ini, kebanggaan apa yang tersisa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan kembali ke ruang alkimia 701. Dia menutup pintu batu dan merenung sendirian. Aku masih belum cukup kuat. Jika saya memiliki kekuatan kaisar saat ini, mengapa saya bersembunyi di sini? Sesaat kemudian, Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Dia memasuki kastil kuno, membuka Formula 6 kata ilahi, dan terus menyalin pukulan pertama dari Formula kata pembunuh. Formula Kill World memiliki total tujuh pukulan. Selama dia menyalin semuanya, budidayanya bisa menembus Grandmaster pertempuran bintang delapan, dan dia hanya berjarak dua langkah dari Battle Saint. Pada saat itu, dengan kartu asnya, meskipun ia tidak bisa bersaing dengan para ahli istana kekaisaran, ia dapat dianggap sebagai pahlawan di antara para murid aulah ilahi. Aulah seni bela diri. Di ruang budidaya. Kamu bahkan tidak bisa melakukan hal sekecil itu, apa gunanya kamu? Seorang pemuda berjubah hitam berteriak dengan marah pada Gao Ming dan Wan Chou. Orang ini adalah Lin Dian. 689 Gao Ming berkata, Kakak senior Lin Dian, kamu tidak bisa menyalahkan aku dan Wan Kiyu untuk ini. Qin Fei Yang lah yang terlalu sombong. Dia bahkan tidak memandang kita. Ya, belum lagi kami, bahkan kamu, kakak senior Lin Dian, berada di bawah perhatiannya. Wan Kiyu menambahkan bahan bakar ke dalam api. Lin Dian mengerutkan kening dan berkata, dia berani menjadi sombong. Dia lebih dari sekadar sombong. Dia bahkan mengatakan bahwa meskipun kamu berlutut di depannya dan memohon padanya, dia tidak akan memberimu formula pil. Kata Wan Kiyu. N. Gao Ming berbalik dan menatap Wan Kiyu dengan curiga. Mengapa dia tidak mendengar Qin Fei Yang mengucapkan kata-kata itu saat itu? Namun, saat Wan Kiyu memberinya sinyal, dia mengerti. Saat ini, Lin Dian memandang Gao Ming dan bertanya, dia benar-benar mengatakan itu. Yah, benar. Gao Ming menganggup tanpa ragu. Bajingan. Lin Dian sangat marah. Dia berdiri dan berkata, pimpin jalan. Saya ingin bertemu dengannya secara pribadi. Gao Ming dan Wan Kiyu saling berpandangan. Mereka segera berbalik dan lari keluar ruang budidaya. Mereka mencibir dalam hati. Qin Fei Yang, kamu mati kali ini. Tunggu saja. Sebagai putra seorang Marsial Marquis, Lin Dian memiliki status bangsawan. Oleh karena itu, ketika dia keluar dari ruang budidaya, dia menyebabkan keributan di Aula Seni Beladiri. Kemana dia pergi? Ekspresinya agak jelek. Orang malang mana yang menyinggung perasaannya kali ini? Ayo pergi dan lihat. Untuk sesaat. Setiap orang yang bertemu Lin Dian mengikuti di belakangnya dengan rasa ingin tahu dan bergegas menuju pil hol. Lin Dian, apakah kamu berencana membuat masalah di pil hol ku? Ketika Lin Dian tiba di pintu masuk pil hol, lelaki tua berambut putih yang duduk di balik jendela transparan segera mengangkat kepalanya dan memandang Lin Dian dengan tidak ramah. Lin Dian sangat jujur di hadapan lelaki tua ini. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Elder, Anda salah paham. Saya di sini hanya untuk mencari teman. Elder, mohon buat pengecualian. Tentu. Tapi ingat, jangan melanggar peraturan Allah ilahi. Kata lelaki tua berambut putih itu penuh arti, lalu menundukkan kepalanya dan melanjutkan pekerjaannya. Dengan penglihatannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Lin Dian datang dengan niat buruk? Tapi selama tidak ada yang meninggal, dia tidak peduli. Terima kasih, penat tua. Lin Dian menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih, lalu memimpin Gao Ming dan Wan Kiyu masuk. Mereka yang ingin ikut bersenang-senang juga ingin masuk. Tapi saat ini, orang tua berambut putih itu berteriak tanpa mengangkat kepalanya, siapa yang memberimu hak untuk masuk? Enyahlah. Setelah mendengar ini, orang-orang yang datang untuk ikut bersenang-senang mengecilkan leher mereka dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, mereka tidak pergi. Mereka berdiri di alun-alun jauh dan memandang ke pil hall dengan rasa ingin tahu. Secepatnya, Lin Dian dan dua orang lainnya tiba di luar ruang pemurnian pil 701. Namun, tidak peduli bagaimana mereka bertiga mengetuk pintu, Qin Fei yang tidak menjawab. Hal ini membuat Lin Dian sangat marah. Seseorang harus mengetahuinya. Dia adalah putra seorang Marsial Marquis. Biasanya, tidak peduli berapa banyak orang yang mencoba menjilatnya, dia terlalu malas untuk melihat mereka. Sekarang, dia secara pribadi telah berkunjung, tetapi dia ditolak. Ini hanyalah tamparan di wajahnya. Namun, tidak peduli betapa marahnya dia, dia tidak bisa masuk ke ruang pemurnian pil untuk menyelesaikan masalah dengan Qin Fei yang, dia juga tidak berani mempermasalahkannya. Setelah mengucapkan beberapa kata kasar, dia membawa Wan Kiyu dan Shen Huang kembali dengan kecewa. Namun, dendam ini telah terbentuk. Demikian pula. Xing Wan Li, yang diusir oleh Ren Wu Shuang dan Shen Huang, juga menambahkan bahan bakar ke dalam api di depan Kiyu. Tanpa keraguan. Kiyu juga sangat marah. Dia secara pribadi pergi mencari Ren Wu Shuang dan Shen Mei, tetapi hasilnya sama dengan Lin Dian, dia ditolak. Sebenarnya, inilah yang Lu Xing Chen suruh mereka lakukan. Karena mereka tidak mampu menyinggung perasaannya, mereka hanya bisa bersembunyi. Paling-paling, mereka hanya akan tinggal di ruang budidaya dan tidak keluar. Apa yang bisa mereka lakukan terhadap mereka? Hancurkan pintu batu ruang budidaya dan paksa masuk. Apakah mereka berani? Waktu berlalu. Tiga hari kemudian, Fatso, Lu Hong, Wolf King, Black Dragon Snacket dan Trenggiling akhirnya kembali. Di dalam kastil, Qin Fei Yang memandang mereka dan tersenyum. Bagaimana hasil panennya? Penuh dengan imbalan. Fatso tersenyum, mengeluarkan tas kiankun dan melemparkannya ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menangkapnya di tangannya dan menenggelamkan pikirannya ke dalamnya. Dia sangat terkejut. Itu penuh dengan tanaman obat. Kami tidak menghitung berapa jumlahnya. Namun, kecuali paviliun umum di distrik pertama, sembilan distrik lainnya telah kami rampok. Kata Fatso. Hmm. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, paviliun umum memiliki tanaman obat paling banyak, mengapa Anda tidak membelinya? Lu Hong cemberut dan mengeluh, ini semua salah Fatso. Fatso juga tertawa canggung. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang memandang keduanya dengan curiga. Awalnya, ketika dia mendengar ada masalah besar, pengurus paviliun umum cukup antusias. Tetapi Fatso terkutuk ini langsung melambaikan tangannya dan berkata bahwa dia ingin membeli semua tanaman obat di paviliun harta karun. Begitu dia mendengar ini, pengurus paviliun umum langsung bersikap bermusuhan dan langsung mengusir kami. Kata Lu Hong. Wajah Qin Fei Yang berkedut dan dia menatap Fatso tanpa daya. Aku sudah bilang padamu untuk tidak menonjolkan diri. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Fatso berkata dengan sedih, Tuan Gemuk tidak mengatakan sesuatu yang salah. Kami akan membeli tanaman obat. Senang sekali membeli jamu. Tapi dengan nada bicaramu, siapa yang tahan? Selain itu, kalian semua adalah wajah-wajah asing dan kultivasi kalian tidak terlalu kuat. Dan nilai total tanaman obat di paviliun umum tidak dapat diukur. Pemurus secara alami akan berpikir bahwa Anda tidak memiliki sumber keuangan. Setelah mendengar perkataanmu, tentu saja dia akan memperlakukanmu seperti orang gila dan mengusirmu. Qin Fei Yang memutar matanya. Fatso masih memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, tapi dia terlalu sombong. Tapi untungnya tanaman obat dari cabang lain semuanya ada di tangan, jadi tidak terlalu rugi. Fatso pun tahu bahwa dirinya salah dan tidak terus berdalih. Dia tersenyum dan berkata, Saya akan memperhatikannya lain kali. Oke. Semuanya, cepat atur ramuan obatnya. Qin Fei Yang tersenyum. Sebenarnya dia tak bermaksud menyalahkan Fatso. Dia hanya ingin Fatso memperhatikannya di masa depan. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan memandang Fatso dan bertanya, berapa banyak koin emas yang tersisa. Fatso berpikir sejenak dan berkata, masih ada lebih dari 5 miliar. Tuan Gendut menghitung secara kasar bahwa kita menghabiskan ratusan miliar hanya untuk membeli jamu kali ini. Sepadan. Qin Fei Yang menganggup tanpa ragu-ragu, dan berkata, ubah penampilanmu dan pergi ke pavilion umum lagi. Kamu harus mendapatkan ramuan obat dari pil darah naga sembilan putaran. Tetapi, Fatso mengerutkan kening, ingin mengatakan sesuatu. Qin Fei Yang tertawa, jika Anda tidak memiliki cukup koin emas, kirimi saya pesan dan saya akan memikirkan caranya. Baiklah. Fatso menganggup, menatap Qin Fei Yang dengan hati-hati, dan bertanya dengan curiga, Bos, mengapa ada sedikit kekhawatiran di wajahmu? Mendesah. Awalnya, aku ingin tetap low profile, tapi sebelum aku bisa mengatur nafas, banyak masalah datang mengetuk pintuku. Bagaimana aku tidak khawatir? Qin Fei Yang menghela nafas. Masalah apa? Semua orang mengerutkan kening. Qin Fei Yang secara singkat memberitahu mereka tentang Kei Yu dan Lindian. Sial, mereka mendekati kematian. Wolf King segera berkata dengan marah. Fatso berkata, kita seharusnya membunuh penyihir tua di Yunzu itu. Bukannya aku ingin menuangkan air dingin padamu, tapi apakah kamu punya kekuatan untuk melakukannya? Lu Hong memutar matanya dan menatap Qin Fei Yang, lalu apa rencana yang kamu dan Lu Xing Chen diskusikan? Qin Fei Yang berkata, dia ingin aku bergabung dengan pangeran pertama. Apa? Kedua pria dan tiga binatang itu tercengang. Dia tahu hubunganmu dengan pangeran pertama, dan dia masih punya ide buruk. Bukankah sudah jelas dia punya niat buruk? Kata Raja Serigala dengan marah. Itu bukan ide yang buruk. Pangeran pertama sekarang adalah putra mahkota, dan dia memiliki kekuasaan lebih dari pangeran lainnya. Jika kita benar-benar pergi dan berlindung padanya, kentang goreng seperti Lindian dan Kei Yu tidak akan berani memprovokasi kita di masa depan bahkan jika mereka punya nyali. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Si gendut berkata, kamu benar, tapi bukankah ini terlalu memalukan? Apa rencanamu? Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, saya akan melakukan apa yang dikatakan Lu Xingchen. Apa? Fatso dan yang lainnya saling berpandangan. Siapa yang lebih mengenal Qin Fei Yang dari mereka? Tidak mungkin dia melakukan hal yang tidak berguna seperti itu. Pasti ada alasannya. Sejujurnya, saya tidak terlalu bersedia. Tetapi jika saya memiliki hubungan yang baik dengan pangeran pertama, saya bisa mendapatkan banyak informasi tentang istana kekaisaran darinya. Yang terpenting, aku sangat merindukan ibuku dan ingin pergi ke istana kekaisaran untuk menemuinya. Dan dengan statusku saat ini, mustahil untuk menyelinap ke istana kekaisaran. Terutama harem tempat ibuku berada. Bahkan Markuise pun tidak memenuhi syarat untuk masuk. Tetapi para pangeran berbeda. Ibu mereka semua tinggal di harem dan bisa datang dan pergi dengan bebas. Qin Fei Yang melankolis. Sebagai seorang anak, sangat sulit melihat ibu kandungnya. Sungguh kehidupan yang menyedihkan. Fatsou berkata, Jadi, Anda memilih pangeran pertama. Ya. Kenali dirimu dan kenali musuhmu, maka kamu akan menang. Pangeran pertama adalah ancaman terbesar bagi saya. Jadi, saya harus dekat dengannya dan memahaminya. Tapi, aku tidak akan seperti Wan Kiyu yang menjilat wajahnya dan meminta perlindungan. Saya ingin menunggu dia datang kepada saya dan meminta saya menjadi tamunya. Sudut mulut Qin Fei Yang sedikit terangkat, membentuk lengkungan yang dingin dan arogan. Fatsou berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, Tuan Gendut tidak akan keberatan. Baiklah, lakukan sesuai keinginanmu. Tuan Gendut akan pergi dan sibuk. Qin Fei Yang mengangguk. Fatsou membuka portal dan segera pergi. Qin Fei Yang memandang Luhong dan bertanya, Bagaimana penyelidikan atas masalah yang saya minta Anda lakukan? Semuanya jelas. Pangeran pertama diangkat sebagai putra mahkota lima tahun lalu. Dia tinggal di istana kekaisaran sepanjang tahun. Tetapi budidayanya tidak terlalu bagus. Dikatakan bahwa dia hanya kaisar tempur bintang lima. Sedangkan sisanya, ibu kota kekaisaran telah sangat damai selama lebih dari sepuluh tahun. Tidak ada hal besar yang terjadi. Kata Luhong. Sangat bagus. Pangeran pertama hanya delapan atau sembilan tahun lebih tua dariku. Dan pada saat itu, ketika aku diusir dari ibu kota kekaisaran, dia hanyalah seorang leluhur bela diri bintang lima. Mampu menerobos kaisar tempur bintang lima dalam sepuluh tahun ini sudah sangat menantang surga. Saya khawatir kaisar menghabiskan banyak upaya untuk mengolahnya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Itu lucu. Seseorang yang secara pribadi dibina oleh kaisar hanyalah kaisar tempur bintang lima. Dan kamu, orang yang selalu mengandalkan dirimu sendiri, telah menembus level master perang. Aku ingin tahu ekspresi apa yang akan dimiliki kaisar ketika dia mengetahui hal ini. Luhong menutup mulutnya dan tertawa. Wolf King terkekeh dan menambahkan, dan budidayanya lumpuh, yang menundanya selama lima tahun. Dengan kata lain, Qin Xi kecil benar-benar mulai berkultivasi ketika dia berusia lima belas tahun. Itu benar. Luhong menganggup dan berkata sambil tersenyum, Saya yakin tidak hanya kaisar, tetapi juga pangeran dan adipati akan memiliki ekspresi yang sangat menarik. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. 690. Aula seni bela diri. Lindian duduk di kursi, memandang Wan Kiyu dan Gao Ming di depannya, dan bertanya, bagaimana kabarnya. Dalam tiga hari terakhir, Qin Fei Yang belum keluar dari ruang alkimia. Kami tidak dapat menemukan peluang sama sekali. Gao Ming menggelengkan kepalanya, merasa sangat tertekan. Bajingan sialan itu, aku tidak percaya dia akan bersembunyi di sana seumur hidupnya. Lindian sangat marah saat mendengar ini. Wan Kiyu berkata dengan hati-hati, saya kira dia akan benar-benar bersembunyi di ruang alkimia dan tidak keluar. Lindian juga pusing dan bertanya, lalu apakah dia punya teman istimewa? Ya. Orang-orang di negara spiritual memiliki hubungan yang baik dengannya. Tapi yang terbaik tetaplah Ren Wushuang. Kata Wan Kiyu. Ren tanpa akhir. Lindian mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, siapa orang ini? Orang ini adalah cucu dari guru istana negara spiritual. Dia cukup cantik, tapi dia terlalu keras kepala. Saya menemuinya kemarin dan ingin menggunakannya untuk mengancam Qin Fei Yang, tapi tidak peduli apa yang saya katakan, dia tidak mau membuka pintu. Saya juga mendengar bahwa Kiyu juga memiliki desain pada Ren Wushuang ini, tetapi pada akhirnya dia juga ditolak. Kata Wan Kiyu. Chai Yu. Lindian menundukkan kepalanya, merenung sejenak, dan mencibir, Kiyu telah melihat banyak sekali wanita, dan dia sama sekali tidak menyukai barang biasa. Wanita ini pasti luar biasa untuk dia sukai. Seperti apa penampilannya? Suka, coba saya lihat. Wan Kiyu melambaikan tangannya, dan sesosok hantu segera muncul. Lindian mengamati bayangan Ren Wushuang, mengjilat bibirnya, dan terkekeh, dia benar-benar seorang feme fatale. Gao Ming mendapat ide dan berkata, Kakak senior, apakah kamu ingin aku membawakannya kepadamu? Lindian berkata dengan nada menghina, bahkan Kiyu ditolak. Apakah kamu pikir kamu bisa membuatnya keluar dari ruang budidaya dengan sedikit kemampuanmu? Gao Ming tersenyum malu. Lindian berkata, meskipun wanita ini tidak jelek, pil potensial lebih penting. Kita tidak bisa membuang waktu untuknya. Wan Kiyu menambahkan, kita masih harus bergegas. Jika tidak, jika murid Marsial Markis lainnya menerima berita itu, mereka pasti akan mencari Kinfei Yang. Ya, Lindian mengangguk. Inilah yang paling dia khawatirkan. Pil potensial sangat menggoda. Begitu terungkap ke dunia, bukan hanya olah para dewa, tapi seluruh ibu kota akan menjadi gempar. Gao Ming bertanya, kalau begitu, apakah kakak magang senior Lindian punya rencana cemerlang? Kamu masih berani bertanya padaku. Tidakkah kamu biasanya menyombongkan diri bahwa kamu sangat pintar? Mengapa anda begitu tidak berguna di saat-saat kritis? Lindian berkata dengan marah. Mendengar ini, hati Gao Ming dipenuhi kepahitan. Pihak lain bersembunyi di ruang penempaan pil, menolak untuk keluar. Dia bahkan tidak bisa bertemu dengannya, jadi apa yang bisa dia lakukan? Biarpun dia punya cara, dia tidak akan bisa menggunakannya. Lindian menatap Gao Ming dengan dingin, lalu menatap Wan Kiyu dan berkata, kamu lebih mengenal Kinfei Yang daripada kami. Katakan padaku, bagaimana kita harus menghadapinya? Wan Kiyu menghela nafas, sejujurnya, orang ini tidak tergerak oleh paksaan atau bujukan. Tidak mudah menghadapinya. Lindian mengerutkan kening, dia tidak memiliki kelemahan. Ya, kelemahannya adalah orang-orang terdekatnya. Ini juga satu-satunya kelemahannya. Namun, selain Ren Wu Shuang, semua orang bersembunyi di kastil kunonya. Tidak ada peluang sama sekali. Kata Wan Kiyu. Kastil kuno. Lindian tertegun dan bertanya, kastil kuno apa? Wan Kiyu berkata, itu adalah harta karun spasial yang bisa disembunyikan. Dia berani bersikap tidak bermoral justru karena kastil kuno ini. Harta karun spasial. Tatapan Lindian bergetar. Orang rendahan dari tingkat spiritual ini sebenarnya memiliki harta karun sebesar itu. Mata Gao Ming juga dipenuhi rasa tidak percaya, senior aprentis saudara Lindian, haruskah kita memintanya keluar? Ini. Lindian mengerutkan kening. Wan Kiyu menatap keduanya dengan curiga. Siapa? Dia, ini. Gao Ming melanjutkan, jika dia keluar, dengan identitasnya, saya pikir Kinfei yang akan sangat ingin menjelatnya. Beraninya dia bertindak gegabuh. Jika dia keluar, itu akan sangat mudah, tapi... Lindian ragu-ragu. Gao Ming berkata, saya tahu ini akan membuat kita terlihat tidak kompeten, tapi sekarang tidak ada cara lain. Wan Kiyu bertanya melalui telepati, senior aprentis saudara Gao, Siapa yang kamu bicarakan? Gao Ming berkata pada dirinya sendiri, orang yang menakutkan, pangeran ke-13 saat ini. Apa? Tubuh dan pikiran Wan Kiyu bergetar. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Tuan dibalik berbagai kekuatan bukanlah saudara magang senior Lin Dian dan yang lainnya, tetapi para pangeran istana kekaisaran. Kami termasuk dalam kubu pangeran ke-13. Gao Ming menjawab secara telepati. Mendengar ini, keterkejutan di hati Wan Chou sangat besar. Para pangeran, mereka adalah putra-putra kaisar kekaisaran yang tinggi dan perkasa. Masing-masing dari mereka adalah naga di antara manusia. Bahkan berbagai marsial Markuise harus menyambut mereka dengan hormat. Dia tidak pernah menyangka bahwa istana ilahi akan menjadi begitu rumit. Baiklah. Akhirnya. Lin Dian akhirnya mengambil keputusan dan berkata, Saya akan segera mengirim pesan kepada pangeran ke-13. Kalian berdua terus menjaga istana Pil. Begitu Kinfei yang muncul, segera beritahu saya. Ya. Wan Kiyu dan Gao Ming menjawab dengan hormat dan segera meninggalkan ruang budidaya. Pada saat yang sama. Di luar istana Pil. Seorang wanita berpakaian putih turun ke alun-alun. Dia terlihat berusia sekitar 30 tahun, tapi sosoknya sangat bagus. Dia masih menawan dan auranya tak terduga. Salam, Tuan Istana. Begitu dia muncul, para murid istana Pil yang lewat segera berhenti dan membungku untuk menyambutnya. Lebih-lebih lagi. Orang tua berambut putih yang duduk di balik jendela transparan juga buru-buru berlari keluar. Dia berdiri di depan wanita berpakaian putih dan membungku padanya. Wanita berpakaian putih bertanya, tiga hari yang lalu, apakah seorang pria kecil bernama Kinfei yang datang? Kinfei yang. Orang tua berambut putih itu berpikir sejenak dan mengangguk, memang ada seseorang bernama Kinfei yang. Ada apa? Apakah dia melakukan sesuatu yang salah? Wanita berpakaian putih itu berkata, bawalah aku menemuinya. Ini, petik dua. Orang tua berambut putih itu tergagap beberapa saat dan berkata dengan sedikit panik, Tuan Istana, saya juga tidak tahu di ruang alkimia mana dia berada. Kamu tidak tahu. Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening dan berkata dengan marah, sebagai tetua pengelola istana Pil, kamu bahkan tidak tahu di ruang alkimia mana murid itu berada. Katakan padaku, apa yang dia lakukan sepanjang hari. Saya, petik dua. Pria tua berambut putih itu menundukkan kepalanya. Wajah lamanya dipenuhi kepanikan. Wanita berpakaian putih itu berkata, saya akan memberi Anda seratus nafas untuk mengetahuinya. Jika Anda tidak dapat mengetahuinya, Anda dapat pergi ke Istana Penegakan Hukum dan tinggal di sana selama beberapa hari. Begitu dia mendengar Istana Penegakan Hukum, mata lelaki tua berambut putih itu bergetar. Kepanikan di wajahnya menjadi semakin kuat. Wanita berpakaian putih itu berteriak, tunggu apa lagi? Ya, ya, ya. Aku pergi sekarang. Pria tua berambut putih itu gemetar dan dengan cepat berlari ke dalam Pil Palace. Bahkan seratus nafas pun belum berlalu. Orang tua berambut putih itu buru-buru berlari keluar lagi dan berkata, Tuan Istana, Kinfei yang ada di ruang alkimia nomor 701. Tidak dibutuhkan. Saya bisa pergi sendiri. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan acuh-ta'acuh dan berjalan ke Pil Palace. Namun, ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba menoleh dan menatap lelaki tua berambut putih itu, tahan dirimu. Ya, ya, ya. Saya pasti akan menahan diri. Orang tua berambut putih itu mengangguk terus-menerus. Dahinya sudah dipenuhi keringat dingin. Ketika wanita berpakaian putih memasuki Pil Palace dan menghilang, dia menghela nafas lega. Namun, dia juga bingung. Tuan Istana ini jarang menunjukkan dirinya. Mengapa dia tiba-tiba muncul sekarang dan mencari murid yang baru saja memasuki Istana Ilahi? Ruang Alkimia nomor 701. Kinfei yang berada di Kastil Kuno. Dia berkonsentrasi menyalin formula pembunuhan. Dong. Tiba-tiba, serangkaian ketukan terdengar di Kastil Kuno. Lu Hong, yang sedang mengatur bahan obat, sedikit mengernyit dan berkata, apakah itu Lin Dian lagi? Abaikan dia. Kata Kinfei yang tanpa menoleh. Kinfei yang, saya adalah penguasa istana dari Istana Pil, silakan keluar. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, suara yang sangat tenang terdengar lagi di Kastil Kuno. Langsung. Kinfei yang mengangkat alisnya. Lu Hong berkata dengan heran, mengapa kepala istana dari Istana Pil ada di sini? Mata Kinfei yang berkedip dan berkata, saya baru saja datang ke Istana Ilahi. Saya tidak terkenal. Tidak mungkin dia mencari saya. Kecuali. Wolf King bertanya, kecuali apa? Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam, kecuali dia tahu bahwa saya bisa membuat Pil potensial. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lu Hong, Wolf King dan dua binatang lainnya sedikit cemas. Tidak peduli seberapa tinggi status Lindian, dia hanyalah murid Istana Ilahi. Dia harus mengikuti peraturan di sini. Namun, ketua istana dari Istana Pil berbeda. Dia adalah salah satu pemimpin Istana Ilahi. Seluruh Pil Palace berada di bawah yurisdiksinya. Dia berhak meminta Kinfei yang membuka pintu. Jika Kinfei yang tidak membuka pintu, bahkan jika dia mendobrak pintu batu dan menerobos masuk, tidak ada yang berani menanyainya. Karena dia punya hak. Mata Kinfei yang berbinar. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, jangan panik. Saya akan mengurusnya. Setelah mengatakan itu, Kinfei yang meninggalkan kastil kuno dan muncul di ruang alkimia. Kemudian, sambil berpikir, pintu batu itu perlahan terbuka. Ketika pintu batu terbuka penuh, wanita berpakaian putih itu masuk tanpa diundang. Dia berdiri di depan Kinfei yang dan memandang Kinfei yang. Kinfei yang juga memandang wanita berpakaian putih itu. Dia membungkuk dan berkata, salam, Tuan Istana. Wanita berpakaian putih itu menganggup dan bertanya, kamu adalah Kinfei yang. Ya, benar. Kinfei yang menjawab dengan hormat. Wanita berpakaian putih itu berkata, tutup pintunya. Ya. Dengan pemikiran Kinfei yang, pintu batu itu otomatis tertutup. Saya tidak suka bertele-tele. Saya dengar Anda telah membuka gerbang potensi. Bisakah Anda menunjukkan potensi jejak Anda? Kata wanita berpakaian putih itu. Seperti yang diharapkan. Hati Kinfei yang bergetar, dan dia langsung membuka pakaian di dadanya. Karena pihak lain jelas sudah bersiap, tidak ada gunanya menyembunyikannya. Melihat potensi bekas di dada Kinfei yang, mata wanita berpakaian putih itu berkedip, dan dia bertanya, level mana yang sudah kamu buka. Kinfei yang berkata dengan jujur, tingkat kelima. Tingkat kelima. Kejutan muncul di wajah wanita berpakaian putih itu. Awalnya, dia mengira Kinfei yang paling banyak akan membuka level kedua atau ketiga. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia sudah membuka level kelima. Dengan kata lain, dari alam prajurit ekstrim hingga alam kaisar perang ekstrim, anak ini tidak meninggalkan satu pun gerbang potensi. Kinfei yang hendak menutup pakaiannya, tetapi wanita berpakaian putih itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berkata, tunggu. Kinfei yang mengerutkan kening tanpa meninggalkan jejak. Karena pandangan wanita berpakaian putih itu telah beralih ke simpul konsentris. Wanita berpakaian putih itu melihat simpul itu dengan rasa ingin tahu dan bertanya dengan curiga, jenis apa itu? Kinfei yang mendapat ide, dan tertawa, ini adalah tanda lahir, saya dilahirkan dengan itu. Tanda lahir berbentuk hati. Wanita berpakaian putih itu tertegun sejenak, dan berkata dengan penuh emosi, sebenarnya ada banyak hal aneh di dunia ini.